Ini yaitu racikan pakan alternatif Selamat tinggal untuk pakan pabrikan Sejujurnya Ini nanti akan saya buatkan konten tutorialnya Karena racikan pakan pabrikan Racikan pakan alternatif ini Bukan hanya untuk pembesaran Tapi untuk pembeningan Kunci sukses budidaya ikan lele saya Yaitu adanya di pakan Siapapun yang bisa memanajemen pakan Dialah yang akan menjadi juara Dalam bisnis budidaya Budidaya apa saja itu Bukan hanya ikan lele Ikan lele terkenal paling rakus Dibanding dengan ikan-ikan lainnya Yang kedua bawah Yang ketiga patin Ikan yang paling gahar Yang namanya makan itu Begitupun dengan Pakan-pakan yang Apa ya Maksudnya dengan Budidaya yang lain Atau ternak yang lain Apabila kita bisa memanajemen pakan Maka kita akan menjadi juaranya Bahasa itu udah saya ulik Mungkin sekitar Sebelas tahun yang lalu lah Pada saat itu memang pakan gak jadi kendala Justru yang jadi kendala itu pasar Karena minim sekali orang yang Budidaya ikan lele Justru saya sulit mencari rekanan Budidaya ikan lele Ya Sebelas atau dua belas tahun yang lalu Masih sedikit lah Beda dengan zaman sekarang Ya Banyak sekali Mau petani Mau pedagang Pebisnis Tangkulak Banyak banget Kalau dulu gak Nah Pada saat itu pun saya udah ulik-ulikan pakan Bagaimana ini suatu saat Budidaya ikan lele Atau bisnis Budidaya ikan lele Ini rame Nantinya ke depan Pakannya akan naik Bener Sesuai dengan perkiraan saya Bahwa pakannya akan Semakin hari semakin naik Karena akan Rame dan banyak sekali orang yang Berbudidaya ikan lele Ternyata bener Ya Makanya pada saat itu Saya coba meracik pakan Ya Pakan buat Benih Maupun buat Ikan yang konsumsi Kita beralih dulu ke pembenihan Karena pembenihan ini memang Rat kaitannya dengan Pakan-pakan alternatif ya Termasuk cacing sutra itu kan Pakan alternatif Ya Sebenarnya Pakan aslinya Silarpa lele itu Bentuknya Seperti pasta juga Cuman harganya mahal sekali Cacing sutra memang Iya cacing sutra Cuman giling Ya Dibentukkan sedemikian rupa Cuman harganya mahal banget Nah makanya Beralih ke cacing sutra Dan Sampai saat ini pun Pakan cacing sutra Jadikan pakan pokok Yang kedua Kutu air Itu Ya Pakan utama Untuk di pembeningan Nah Di satu daerah Ada Sahabat-sahabat yang Teriak-teriak Bahwasannya Apa sih cacing sutra Jangankan tahu Bentuknya Namanya saja Asing Di telinga dia Ya di telinga mereka Di satu daerah Makanya ketika memulai Pembenihan ikan lele Dia bingung Gak ada cacing sutra Kutu air bagaimana Ini pakan-pakan larva Saya gak tahu Nah saya perkenalkan Pakan alternatifnya Di channel ini Udah saya buatkan Ya Pakan alternatifnya Seperti itu Lalu naik lagi Setahap ke pendederan Ukuran 2, 3, 3, 4 Pakan alternatifnya Apa sih Apa sama Kalau boleh saya ngomong Gini sob Saya bukan meracik Pakan alternatif Tapi memperbanyak Pakan pabrikan Jadi gini Pakan pabrikan Untuk Pendederan Katakanlah ukuran 2, 3, 3, 4, 4, 5 Itu kan Di antara PF500 1000 PF500 PF800 Dan PF1000 Ini adalah Pakan-pakan Yang dikeluarkan oleh PT Matahari Sakti Ya Dan pakan ini Memang satu saknya Terbatas hanya 10 kg saja Ya Paknya juga kecil-kecil Nah dari situ Saya berpikir Ini gimana ya Kalau saya gandakan Artinya Satu karung Bisa saya jadikan Dua karung Gimana ya Ada Bisa gak kira-kira Nah disitu Saya berpikir Ah coba dulu ah Gitu kan Nasi pakan-pakan tersebut Saya oplos Dengan pakan-pakan Seperti Purtepung Ya Purtepung itu Ikan rucah Yang udah dibikin tepung Ada yang jualan Yang kayak gitu Dulu temen saya jual ya Harganya Lumayan minim ya Tepung tersebut Dulu itu 5000 rupiah Per kilogram Cuman wanginya ini Menyengat banget Karena emang kan Bahan dasarnya Ikan rucah Wah ini nyengat nih Kayaknya ini bisa Bisa jadi Pokoknya nih Penyengatnya gitu Biar si pellet itu Bau menyengat lah gitu Setiap pellet yang bagus Kan baunya menyengat Kalau yang gak bagus Itu baunya bawa apa ya Bawa dedek aja gitu Nah dari situ Saya coba oplos-oplos ya Dari Pura ikan tersebut Ya Pura ikan rucah Dicampur sama dedek Dedeknya pun saya ayak Karena ini untuk pemenihan Beda bukan untuk pembesaran Nah Saya ayak Setelah saya ayak Diaduk tuh Ya Antara Mana yang paling bagus nih Wah Peps Peps seribu nih Wangi banget gitu Sangat disukai oleh benih gitu kan Nah udah Peps seribu aja Jadi digandakan Yang sekarungnya Peps seribu Yang sekarung lagi Campuran Pur Kayak ikan rucah gitu Ikan rucah dikeringin Dibikin tepung Nah dicampur dengan dedek Nah Pur Tepung Yang dari Ikan rucah ini Dengan dedek Saya fermentasi Dengan nitrofaktor Seperti biasa Ya itu andalan saya Saya fermentasi Sedemikian rupa Biar bagus Nasi pakan yang Peps seribu juga sama Saya basahi dulu Biar lembek Itu digabungkan Semuanya di fermentasi Nah setelah itu kan digabung Nah jadi banyak kan Cuman Pada saat itu Saya belum punya mesin cetak Belum punya mesin cetak pelet Ya pelet yang dicetak kayak Peps seribu Aduh gimana nih Ada sih Cetakan yang Kayak giling cabai gitu Ya Saya punya dulu manual gitu ya Bikin-bikin pakan tuh disitu gitu Ngeracik-racik pakan tuh disitu Pakai mesin giling cabai Itu pun dapet dari temen Harganya cuma serius ribu Ya beli bekas gitu Malum lah Lagi kerek Sampai sekarang pun kerek Nah Disitu ada cetakan Cuman keluarnya gede gitu loh Gede banget gini Aduh ini gimana Kalau untuk bibit kan kecil-kecil mulutnya Ini sementara keluarnya gede-gede kan Aduh gimana ini Ah saya coba kan Membuat satu racikan Kalau gilingan cabai gitu kan Pas keluar tuh lubangnya gede-gede kan Nah saya coba bikin yang kecil-kecil tuh Bikin pake bahan apa ya pada saat itu Pokoknya hancuran lah ya Bukan besi Ya aluminium campuran kayak gitulah pokoknya Dicetak Terus saya ke temen juga Tolong dong ini dibor Ya saya bikin tiga kan Ada yang lubangnya paling kecil Yang sedang ada yang agak gede gitu kan Nah itulah yang saya gunakan Terus buatin itu Saya coba gitu kan Kepertumbuhan ikan Ternyata memang selisihnya itu hanya satu minggu Jadi begini Perbandingannya Saya nebar ukuran 2-3 cm Sebanyak dua kolam Satu kolam Saya kasih pakan Pool pabrikan Satu kolam Saya kasih pakan Yang Racikan saya P.F. seribu bahannya Dan yang tadi saya sebutkan Digabung-gabung Cuman yang ini sekarung Yang ini jadi dua karung Gitu loh Nah Disini saya kasih Coba perbandingan Ternyata memang Hanya seminggu Perbedaannya Yang ini udah naik 5-7 Nah yang ini baru 4-6 Paling gede Gitu Ada sih 5-7 Mereka dikit Kalau yang ini 5-7 Banyak Oh perbedaannya dari pertumbuhan ternyata Karena memang Saya meracik-racik pakan tersebut tuh Jujur gak punya alat canggih Apalagi ngecek-ngecek Kayak Wah ini proteinnya berapa Itu kan diceknya pakai alat Gak mungkin pakai di Mood sama kita Ini protein 35 Gak bisa kayak gitu Pakai alat lah Ya Nah cuman itu saja Dan masalah protein Pertumbuhan bagaimana Lain sebagainya Kasih aja dulu ke ikan Lakukan perbandingan Buat dua kolam Untuk percobaan budidaya Nah Di dua percobaan budidaya ini Kalianlah yang akan Menganalisis Apakah pakan yang kita racik ini Layak untuk dilanjutkan Ataukah memang Tidak usah kita lanjutkan Kalau memang jelek-jelek amat Kepertumbuhan ikan Ikan banyak masalah Air bahu Yaudah tinggalin Tapi kalau selama Itu bisa kita gunakan Baru Nah Semakin kesini Saya semakin nekat Karena saya punya Nitrovakter Untuk fermentasinya Saya semakin nekat nih Aduh Ini saya udah Satu bahan ini Gimana kalau saya perbanyak lagi Nah disitu Ya Disitu makin Makin kencang Saya beranalisa gitu kan Nah gimana nih Untuk ukuran 2, 3, 3, 4 sekarang nih Pendederan kan Naik dari pembenihan Ke pendederan Yaudah deh Dari bahan yang Tadi saya sebutkan Ditambah satu lagi Biar lebih banyak maksudnya Saya coba dengan ampas tahu Ampas tahu di fermentasi Ternyata bisa Jadi bahan-bahan yang lembek Seperti itu Kayak Dedek Ampas tahu Pur udang Atau pur kepala udang Atau ikan rucah Yang digiling jadi tepung Kayak gitu Itu bisa Nah kalau di pembesaran Racikannya Lebih gahar lagi Lebih gahar lagi Ya Ini mohon maaf ya Belum Belum dengan praktek Hanya sekedar pengalaman saya aja Nanti insya Allah Ini juga akan Saya buatkan konten tutorialnya Tenang saja ya Jadi Sisa daripada Dedek yang saya ayak Ini itu yang saya pilih Gitu kan Buat yang lembek-lembeknya Berarti buat untuk Pakan alternatif pemenihan Eh pendederan maksudnya Nanti yang kasar-kasarnya Baru untuk pembesaran Kayak Ayak Apa Si Dedek itu kan Dedek di ayak Itu kan ada yang kasarnya tuh Nah Kasih aja buat ke pembesaran Kalau pembesaran lebih gahar lagi Jujur Lebih gahar lagi Emon tuh Emon habis digodok Emon habis digodok Saya Pretelin tuh ya Jadi si dagingnya doang Yang saya ambil Dagingnya digiling Disatuin lagi Dengan bahan-bahan lain Dicetak Jadi pakan Benih Saya pernah Puji coba seperti itu Cuman mohon maaf Mohon maaf Sahabatku semua Dikarenakan memang Kita Menggabungkan Segala sesuatu ini Tanpa ilmu Dan alat canggih Jadi ya Jangan pernah berharap Ini Bener-bener Maksimal Maksimal Semaksimal mungkin gak Ini ada yang bertanya nih Yayat Saripudin Emon Nah Emon apaan kan Nah berarti Ini si Yayat ini Baru hadir nih Simak aja terus ya Kamu jangan keluar Dari live streaming ini Nanti juga tau Ya Ada juga Emon mah Nama orang Nah itu Yang gak pernah nonton Live streaming saya Seperti itu Ya Padahal bahasanya diperhalus Dikarenakan memang channel ini Gak pernah Menjatuhkan orang lain Saya sendiri gak pernah Gitu Jadi Emon itu T R N Nah Kamu paham kan Nah Di channel ini Diperhalus bahasanya menjadi Emon Kalau usus boleh Mudah-mudahan Yayat Sarip Paham ya Nah Oke Ya lupa lagi Saya mau ngebahas apa lagi Gara-gara siayat nih Oke Lain-lain nih Uji coba saya nih Sayuran Ya Sayuran yang di pasar tuh Dari temen saya Lu buat apa kayak gitu Ya ada aja gitu kan Saya ambil Dikukus Digiling sampai halus Dicampur dedek Apa segala macem Kembali lagi ya Kepernyataan saya tadi Bahwasanya kita menggabungkan Segala sesuatu Jenis bentuk pakan Ya Saya hadir terus Kata si Yayat nih Hadir terus Kenapa nanya Emon Nah itu kan Jadi gini Ganggu konsentrasi saya kamu ah Kita menggabungkan Konsentrasi Eh konsentrasi lagi Kita menggabungkan Segala sesuatu Jenis pakan Ya pakan Pakan-pakan alternatif Tanpa Tau takaran Asal-asalan Tanpa ditunjang dengan Alat-alat canggih Pengecekan ini itu Jangan diharapkan Untuk maksimal dulu Yang penting begini Kita punya pakan Yang kita racik sendiri Dan ini Mendekati lah Pertumbuhannya Dengan pakan pabrikan Itu aja dulu Fokusnya Jangan kalian bertanya Proteinnya berapa Gang Ini itunya berapa Gang Gimana pertumbuhan ikan Gang Kalau kesitu Kamu analisa Doang dong Data Doang Coba buktikan Di lapangan Baru kasih Aduh kang Mabok-mabok Kan ikan saya pada mati Yaudah jangan diterusin Berarti kamu Berarti kamu gak cocok Budi dengan pakan alternatif Lanjut dengan pakan pabrikan aja Nah itu sepenggal pengalaman saya Sedikit saja Namun mohon maaf Ya ini hanya cerita Saja dari saya Tentang pakan alternatif Yang saya gabungkan Itu bukan di Pembesaran saja Pembenihan Ukuran 2, 3, 3, 4, 4, 5 Juga saya menggunakan Pakan alternatif Artinya begini Pakan pabrikan yang 1 karung Saya gandakan menjadi 2 karung Bagaimana caranya Caranya bagaimana Mohon ditunggu nanti kontennya Saya sendiri juga itu Hasil muter otak saya Bahkan saya pun Pernah mengorbankan Beberapa kolam ikan saya Mau hidup Memati Bodo amat kamu nih Saya memang lagi analisa Ya Nah Habisnya modal saya disitu Pakai analisa Jadi Saya masukin tuh Pakan-pakan yang kayak gitu Yang 1 kolam ini Manteng Yang 1 kolam ini Kadang pertumbuhannya Jomplang Ada yang gudu banget Yang kecil banget Terus ada yang Kelabakan lah ini Itu segala macem lah pokoknya Yang udah memakan Pakan alternatif tersebut ya Jadi Harap kepada kalian semua Berkreatifitas lah Kalian sebagai petani ikan lele Jangan pernah kalian Punya mental manja Artinya begini Kalian boleh ya Nonton youtube Baca artikel google lain sebagainya Silahkan Tapi kalian harus jadi netizen pintar Sebagai petani ikan lele Kalian pasti bisa menyaring Mana yang Banyak sekali Yang akan kita cerna Yang kamu cerna Nanti kamu tuangkan di lapangan Mana yang hanya sekedar Cari sensasi Itu aja Jadi kalau kamu memang Wah ini nih Dirasa Masuk akal nih Gitu kan Nah Coba kamu terapkan di lapangan Cocok gak? Kalau gak cocok Jangan marahin youtubernya Atau penulis artikel di google Jangan Karena memang segala sesuatunya beda Jadi dia yang Konten kreator di youtube Ataupun dia Seorang penulis artikel Dia menyatakan seperti itu Uji coba yang sukses Di tempat dia Beda dengan di tempat kalian Wajar Kalau ada miss atau class Atau perbedaan Wajar gitu Oke sahabatku semua Itu saja Seulas singkat Cerita tentang pakan alternatif Yang sudah saya Terapkan di lapangan Karena memang Saya pernah mendapatkan Satu motivasi Dari senior saya Yang sudah almarhum ya Jadi beliau sudah tiada Beliau lah yang mengajarkan Segala sesuatu Tentang budidaya ikan mas Dan ikan nila Dari mulai pemijahan Sampai saat ini Saya bisa pun dari beliau Cuman udah meninggal Jadi beliau mengatakan Jika kamu Menguasai manajemen pakan Kamu akan juara di budidaya Atau di ternak Silahkan Misalnya kamu ternak kambing Kamu tahu nih Racikan untuk Biar kambing itu sehat Montok badannya Dagingnya tebal Jadi orang lihat tuh Suka dengan kambing ini Lalu dibeli Atau mungkin pertumbuhannya cepat Atau mungkin sekali hamil Turun anaknya empat Ya paling dikit tiga Itu ada semua Ada semua Karena ahli-ahlinya tuh ya Disitu Saya pernah ngobrol Dengan beliau-beliau itu Terus dari ternak Kelinci Dari ternak Puyuh Ayam Lain sebagainya Saya sering ngobrol Sharing-sharing Cuman Yang sedang saya lagu Saat ini adalah Di perikanan dulu Insya Allah ke depan Akan nyusul Kesempatku semua 34 orang Terima kasih yang hadir malam ini Mohon maaf Saya gak pake mic clip on ya Kalau memang suaranya Agak kurang jelas Mohon maaf ya Ya mudah-mudahan sih jelas ya Ini gak pake mic clip on Jadi mic dari Handphone saya aja langsung Lupa sob Jangan lupa ngopi ya Empat hari gak Empat hari gak hujan Di tempat saya Alhamdulillah Baru hari ini hujan Itu pun Ya walaupun sebentar Lumayan lah agak adem Saya sapa dulu malam ini Yang pertama hadir Dion Nade Putra Dion ya Kang Dion Padang hadir Padang cermin Seperti biasa Hadir duluan Alhamdulillah Widjaya Juga mantep Gak telat kok sob Yang baru hadir saat ini Saya baru 17 menit nih ya Ngeroscos nih Salimulwison hadir ya Terima kasih Muhammad Reza Padang cermin lagi Ngopi Udah tadi Kang Yayat Saripudin Terima kasih Salimulwison Boleh Tau racikan Untuk pakan pembesaran Ku masuk di Manajemen pembesaran Ntar aku Jemput anak dulu Hih malah keluar lagi Yaudah tadi Udah saya sebutkan kok Selamat malam Kang Kalau boleh tahu Akan pakan alternatif Menggunakan apa Adit ya Ramadhan Jujur Kalau di pembesaran Pakan alternatif Saya tuh Banyak banget ya Gak terbatas Kalau menurut saya Ya Cuman yang belum Saya perdalam Itu maggot Belum Belum sempet Saya bikin kandangnya Budidaya Nanti yang pegang Itu siapa Itu Kendalanya saya disitu Ya Magot saja Kalau yang lain-lain Udah Dari campuran Dedek Sayuran Ikan rucah Digiling Dipermentasi Sama saya Setelah dipermentasi Juga langsung Saya cetak Atau saya jemur dulu Biar agak kering Itu gak apa-apa Ya Dicetak langsung Ke Pelet Gitu kan Nah itu Peletnya disesuaikan Kalau campur Aduknya itu Banyak banget Bahannya Mungkin saya lagi Stok banyak Kalau gak ada Mungkin 3-4 bahan Yang penting Bisa memperbanyak Nah itu untuk Pembesaran Beda halnya Dengan pemberian Dengan pendederan ya Ikan ukuran 2-3-3-4-4-5 Sampai 5-7-7-8 Itu Agak diayak-ayak Dikit lah Ya Jadi disaring dulu Si pakan-pakannya Contoh seperti Dedek Diayak dulu Sipur Apa Tepung dari Ikan rucah Juga sama Diayak dulu Biar lembut Azan Wahyudi Selamat malam Rizmedia Oke siap Mantap Sari pudin Assalamualaikum Waalaikumsalam Aji Om Magot Hadir kan Nyimak Siap Nah ini Tukang Magot Dateng Jujur saya belum Memperdalam Magot Karena memang Belum sempet juga Cari ranahnya Dimana Bentuknya Seperti apa Nanti yang pegang Siapa tuh Belum terplanning Sama saya Hari haruman Kan mau tanya Obat jamur Untuk lele Apa Banyak Kamu mau beliin Roblox Silahkan Sebenarnya ginilah Mencegah Lebih baik Daripada mengobati Kalau kamu mengobati Tanya-tanya dulu lah Ini itu dulu Karena kalian ketidaktahuan kamu Saya harapkan Untuk hari haruman Jaga kualitas air Makanya saya sering teriak Juga treatment Pupuk Treatment Pupuk Kasih probiotik Nah itu Biar di air kolam Kamu gak banyak jamur Herlin Hiluamo Ikut nonton Masih ya Siap Topan Kang Ada nila gurame Air juga Warna hijau Kang Kalau nila gurame Air juga Warna hijau Ya sebenarnya Relatif ya Relatif Kalau kolam-kolam Tanah juga kan Itu coklat Airnya jarang yang hijau Kalau di darat Si Rata-rata Ikan nila Coklat Biasanya Pool Airator Usna Telat Enggak Enggak Telat Coba pakai Bungkil Kelapa sawit Juga bang Kan udah saya sebutkan Konten-konten Yang sudah saya bahas Itu konten Tentang pakan-pakan Alternatif Termasuk Bungkil Kelapa sawit Mohon maaf Ini Purwakarta Tempat saya Enggak ada Pohon sawit Enggak ada Tapi kalau di Wanayasa Mungkin ada Bukan Wanayasa Jalan Cagak Sudah Subang Perbatasan Purwakarta Subang Ada disitu Cuman gak kebahagiaan Kalau saya mungkin Ya kalau di Kalimantan Mungkin banyak Nah Jadi begini Yang saya sebutkan tadi Di antaranya Ada bungkil Kelapa sawit Ini itu Segala macem Kalian silahkan Berkreasi Ya Jangan sampai kalian Mentok-mentok Karena Ini bagus gak ya Kira-kira gimana Jangan Udah Udah hajar aja Dulu Yang nama juga Analisa Analisa Dan percobaan itu kan Pasti memakan korban Pikiran Yang paling utama Uang Udah jelas Bungkil itu kita beli bro Dedek segala macem Kita beli Di senggangnya tuh kerokok lah Gitu kan Kalau sama temen Gitu kan Ah kan saya gak beli gratis Yaudah berarti kan gratis Tanpa modal Nah nanti yang kamu korbankan Itu kan ikan Artinya ikan ini jadi Bahan analisa saya Mau hidup Mau mati Yaudah ini untuk analisa Hidup Alhamdulillah Rejeki saya Bisa kejual lagi Mati Ya berarti mohon maaf Kita juga bukan ngeracunin Tapi kan ini lagi analisa Riset-riset Besar sana pun Kalau menganalisa Ya pasti ada yang dikorbankan Topan Yang nonton like dulu Ah gak hanya like loh Disini tuh ada Super sticker Super chat Super thanks Silahkan kalian buka aja tuh Di kolom komentar Kalau memang Kalian sudah Aduh Nyaman nih dengan saya Atau mungkin sering Tanya ke saya Jawabannya tepat Kalau memang kalian mau berterima kasih Ada Ada live chat Ada live Ada Super sticker Super thanks Tinggal kamu Kirim aja ke saya Kalau mau Kalau ada rejeki Kalau gak jangan dipaksain Aji Om Magot Untuk saat ini masih Bikin pakan alternatif Pakai pasta magot Dan dedekang Tapi untuk lele LBG Sampai Cons Maksudnya gimana sih Aji Om Magot Santai aja ngetiknya Ya Aji Om Magot ini Karena memang Judulnya juga Dia nama Sudah Magot Berarti kan Dia lagi Membuat pakan alternatif Dari Magot Entah Magot tersebut Dikeringin Dibikin dedek Atau bagaimana Saya gak tau lah Juli Sriwayuni Hadir Oke terima kasih Angga aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Sandy Hadir Paul Saya aset terus Kang Ya amin Terima kasih Motowil Rek Surabaya Siap Prio Widodo Kalau untuk Meminimalisir Lele Kanibal Gimana Kang Sortir Sortir Kalau Ya rata-rata Kan pemula begini Bisa gak Kang Budidaya tanpa sortir Ya silahkan aja Ya itu Lihat kanibalismenya Kayak apa Ya Untuk meminimalisir Kanibal Silahkan Ginilah Yang paling utama Dibudidaya kanile Itu Alur treatment air Apabila setiap Lele kita masukkan Ke air kolam Yang udah kita racik Lele tidak apa-apa Berarti kita udah memahami Ya Memahami alur Treatment air Di tempat kita Air karakter seperti apa Ini itu segala macam Nah Kalau kita udah Paham yang namanya Otak atik air Mau kita sortir Empat hari Lima hari sekali juga Insya Allah Ikan kebakaran kolam Karena kita udah tau Permainan air Sedikit Buat kalian ya Lele itu kan hidupnya di air Ya Lele itu hidupnya di air Apabila salah dikit aja Progres kalian tuh Entah mengendap Menyebabkan air Atau mungkin mempermentasi Atau tidak Dipermentasi Biasanya Ikan lele juga suka Ya Nah maka dari itu Kuasai dulu Manajemen air Kalau kalian udah bisa Manajemen airnya Terkuasai Mau nyortir Lima hari sekali Silahkan Untuk apa? Meminimalisir Kanimalisme Ya Karena kan Kalau tanpa sortir Yang gede Kelayapan tuh Yang gede Giliran dikasih makan Makan itu yang gede Gak nongol Heranya saya Dia diamnya di lubang pembuangan Terus nanti Giliran beres Ngasih makan Nah dia kelayapan tuh Nyari lele yang kecil Yang gak kebagian makan Dihajar Angga Ngopi pastinya Ini ngopi Maaf Surya maafkan Pertama komen Biasanya Mantau oke Saya pembesaran Dari rawak Pakai jaring apung Untuk pencegahan Dari penyakit Dikasih apa kan? Media pakan biasanya Ya jujur Kalau saya pakai nitrobacter Kang Surya mau pakai apa? Silahkan Kang Surya Mau pakai Ini itulah Banyak kok Banyak Bukan saya aja yang menerangkan Youtuber lain juga menerangkan Yang ini Yang itu Coba aja yang cocok Yang mana Kang Dion Kang kalau bikin Ayak Ayak tuh apa sih? Kang kalau bikin AIA Kolam ngalir Lain kali Santai aja ngetiknya Gak usah Ini Saya kalau udah 2 jam Baru Cepat-cepat udahan Ini baru 26 menit kok Kolam ngalir buat lele Ada pengaruh gak Kang? Ke ikannya Jujur ya Lele itu identik dengan Air diam Ya Air diam Enggak Dikocor pun Itu kalau pergantian air Ya Dikocor pun Ini kalau airnya ngalir gimana? Kayak di keramba Tapi di selokan Ya kalau mau jajah Jajah aja dulu Karena setahu saya identiknya lele itu Air Diam Dan cenderung dengan warna yang hijau Kalau mau warna-warna yang lain juga silahkan Padang cermin Nanya Kang Apa bener kata orang-orang? Kalau dikasih pulpelet sama pakan alternatif Beda rasa ikannya Kang Lah Itu mah yang lidahnya beda aja Ya Yang lidahnya beda Terkadang orang yang makan Kok ikan ini bau lumpur ya? Padahal makan bareng Contoh gini lah Saya pulang dari Bogor nih Nah di Parung itu kan Makan dulu kan Masuk watak Kebentuknya banyak orang gitu kan Nah Dia ngambil ikan nila Saya juga sama gitu kan Ah goreng ikan nila nih Masih hangat lagi Nah udah lah saya makan kan Habis makan Dia ngoceh kan sama temennya Ini kok nila bau Kok Ya maaf ya Ini bahasa Sunda ya Karena Bogor itu Sunda kan Geding nila itu bau letak gitu kan Kok bau lumpur ya Si nilanya ini gitu Kalau bahasa Indonesia nya Saya bilang nih orang kok beda banget lidahnya Saya sendiri aja gak ngerasain Saya tukang ikan loh Saya juga tukang pegang ikan nila Dari mijahin sampai ngedein Iya gitu Saya aja makan ikan nila ini Gak kerasa bau lumpur Tapi ini orang kok ngomongnya bau lumpur gitu Nah gini Kang Padang Cermin Lidah orang tuh beda Ada peribasa mengatakan Beda koki lain rasa Kan begitu Koki yang ini kebanyakan micin Koki yang ini kebanyakan garam Nah Itu kan orang namanya juga Kalau dikatakan bener apa enggak Pool pellet sama pakan alternatif Beda rasa ikan Berarti dia lidahnya beda Gitu aja Bawaan es Punten baru nonton ya Racikan Apakang Sesuai judul Udah kamu nanti nonton lagi aja Ya dari awal Nanti Kan video ini saya share tuh nanti Kamu nonton lagi aja Di awal Tadi udah saya jelaskan Nah Nas Journey Kalau ampas dari pabrik tahu bagaimana Tadi udah saya jelaskan Boleh silahkan Tapi dipermentasi dulu Ya Ampasnya jangan kelamaan Ampas tuh bawa asem loh nantinya Semalam aja udah bawa asem Ijinkan kalau beli ikan rucah dimana Kalau di facebook itu Nemunya dari luar kota semua Habis diongkir Kalau mau beli Saya juga sama Jadi Dulu Temen saya itu di Cikampek Ya Karena saya Purwakarta dengan Cikampek Perbatasan Ke Kerawang Nah Temen saya nawarin Saya juga gak mau kalau jauh-jauh kayak gitu Beli online kan ya Beli online Jauh-jauh gitu kan Habis diongkir Kalau di temen sendiri Boleh Ya Tolong lu kirimin aja ke sini Bila perlu satu mobil ya Satu mobil Kalau saya udah Misalnya satu orang nih Kepake jujur Yaudah lanjut gitu kan Coba-coba gak jujur aja Udah saya tenang Gitu Nah Apalagi dengan online-online kayak gitu ya Habis lah Adik dia Ramadhan ini orang mana Mohon maaf ya Nanti kalau misalnya ada dia orang Saya Banjarmasin kan Yaudah Sekitaran Banjarmasin aja Dicari Kalau memang gak ada Pas Raja udah Muhammad Jurin hadir Maaf kan kalau lele udah kena lendir Benang leleer kan Oh orang Sunda sih Hari Haruman Tengik nih Set Sunda Nama Bisa diobati gak Kalau bisa apa obatnya Jadi gini Kena udah kena lendir Jadi lendir tersebut turun Ya Lele itu terasa kesat Berarti si lele tingkat stressnya Udah bener-bener Bener-bener Makanya saya udah Wanti-wanti kepada kamu Ya Hari Haruman Saya udah cerewet-cerewet Treatment air Perbaiki kualitas air kolam kamu Bisa jadi pH-nya drop berat Ikan menjadi stress Ngeluarin lendir Lain sebagainya Ya Bisa juga Ikan disitu tuh Udah bener-bener Apa ya Kalut Dengan keadaan kolam kamu Karena kamunya sendiri Belum paham Tentang manajemen air Pahami dulu manajemen airnya Masalah itu Kena lendir Kena jamur Itu udah jalan kamu budidaya Bukan masalah bibit Bibitnya udah sukses disitu Dari si pembenihan Juga udah oke Makanya kamu beli Datang ke Kolam kamu Terus kamu urus kan Nah Itu udah jelas Jalan kan si benihnya Bagus lah Dalam artian Nah sekarang tinggal giliran Kamu saja Pahami manajemen air Hadir kudus Kang Ari Prianto Siap Selamat Arianto Assalamualaikum Waalaikumsalam Surabaya Rokok Mana kok Ada 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 Rokok saya mah habis Depukuh kan Ini Tinggal segini lagi Kang Surya Terima kasih Sama-sama Andi Rokoknya Isap dulu Ini habis Terus Kang Dion Soalnya air di tempat tinggalku Kuning kan Makanya bikin air Ngalir Aman Gak buat ikan lele Oh air di tempat Kamu tuh kuning Kayak caipere Kalau bahasa Sundama ya Tempat saya juga sama Disini nih Yang saya injek Sama Korbankan satu kolam Treatment Tandon Empat hari juga bening Tuyang kuning Ngendap di bawah Nah kamu Gunakan pompa kecil Sekiranya gini nih Beli aja cuman 50 ribu kok Tarik Air yang beningnya Ke kolam budidaya Nah nanti Yang dendapnya Kamu buang Paham gak Dion Mudah-mudahan paham Kalau paham silahkan praktekan Kalau masih nanya Kebangetan kamu Angga Kamu tanya Ikan lele Pendederan Ada yang kolem Satu biji Karena Pindah pakan Itu kenapa ya Kang Saking jelinnya Seorang pemula Ikan lele Kolem satu Saja Dipertanyakan Saya yang Kolem 17 kolam Juga Bodoh amat Ya ngapain Saya mikirin yang Kolem Yang hidup aja Masih saya urusin Kok Itu kenapa ya Kang Biasanya Kalau Yang lain Aman aja Ya stres kali Santai aja Gak usah terlalu Bundah Kamu banyak Ciduk Cara-cara dari saya Masa ikan satu aja Kamu kewalahan Tangkop bila perlu Pisahin Kang Habib I'm sorry Kang Habib Aduh Kamu 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 Bisa continue Stoknya Kang Emon di tempat saya Stok gak menentu Kadang banyak Kadang gak ada Mau tanya Cara nyimpan Emon Biar awet Seminggu Sejujurnya Kang Kalau Emon Itu rentan ya Kang Kenapa gak Whatsapp langsung aja Ke saya Jafri Biar nanti Kita telponin aja Tapi syukurlah Ada hadir disini Biar yang lain Juga pada tau Emon Itu jujur Kang Mau dimatangkan Mau dipermentasi Apabila jarak Seminggu Itu gak bisa Pasti habis Nah terkecuali Ada satu cara Emon tersebut Akan Preteli Bulunya Dibuang Si Dalemannya Juga dibuang Masukin freezer Temen saya pernah Disini nyobain Kayak gitu Jadi Saking melimpahnya Emon disini Dan Hanya Saya Dan dia Saja Temen saya Yang suka nambung Wah Bukan main Kang Gak ketampung Jujur Kalau saya sendiri Takut Apa ya Komplain Tetangga Tapi dia Malah nekat Gitu temen saya Beli freezer Boleh banget Freezernya Itu dimasukin Ke dia Kapasitasnya itu Satu ton Masuk lah Si Emon Satu ton Masuk Kapasitasnya Malum Dia orang berada lah Gitu Ketimbang saya Beli Freezer yang kayak gitu Gampang gitu kan Ya bapaknya juga Tukang Eh udah Pebisnis lah Disananya Banyak terkanan Artinya Dia dibeliin Gitu kan Didatangin Cuman saya bilang Ini listriknya gimana Segede gini Gitu kan Satu ton Muat itu Si Apa ya Si Emonnya itu Cuman bulunya dibersihin Jerohannya Jadi si Emon Si Emon datang itu Bukan Emon yang dikasih Ususnya dulu Ususnya Digodok Dikasih Dagingnya belakangan Nah Pinternya dia Setelah Dibakukan Itu kuat kan Sampai Satu bulan Juga kuat Keheran saya Saking bagusnya Gitu Preson Itu Pas dia Ngangkat Dari situ Itu buat Pakan alternatif Untuk Bibit-bibit Dia yang kecil Kayak ukuran 3 5 4 6 5 7 Dikasih sama dia Racikanya itu Daging Emon itu Dan lain sebagainya Ya ya Arek ngomong Kauhdeh kan Konsentrasi aing Lengit lah Ya ya Saripudin Ngopi-ngopi Kang Dion Oke terima kasih Sama-sama Aditya Ramadan Saya orang Jogja Ini nanya yang Ikan rucah tadi Aditya Ramadan Kamu di Jogja Perasanya Jogja banyak deh Ya bentar Perasan ada yang masuk deh Ke hidung Oh bener tuh Astagfirullahaladzim Siraru Asubhanahirunillah Kang Aditya Ramadan Perasaan di Jogja Banyak deh Jogja Kamu deket Pantai gak kira-kira Atau pelelangan ikan Kayak gitulah Tempat ngumpulnya Para petani Eh petani Nelayan Jujur ya Kalau disini Di Kerawang tuh Namanya Cicindek Ya Cicindek Kerawang ini Itu kan terminanya Itu disitu Ya terminal Ikan-ikan rucah Kayak gitu lah Tempat parkir Para nelayan Bahasanya kan gini Kalau kamu jualan Pindang ke Cicindek Sama aja bohong Ong di Cicindek Itu produksinya Pindang kan kayak gitu Ikan-ikan laut Nah dari situ Temen saya kan Mungkin yang Orang daerah lah Seperti itu Yang menguasai disitu Hanya saya Ngomong ke dia Gampang Jang kamu pengen kayak gitu Mau ngomong aja ke saya gitu Mau berapa karung Nah disitu Saya Alhamdulillah dapet Ya pakan bagus lah Kalaupun ada yang nyerobot kesitu Misalnya harga berapa Jang ada yang nyerobot kesini Harga 6 ribu Udah saya juga naik 6 ribu Saking udah Percayanya saya gitu Percaya dengan barangnya Percaya dengan dia juga gitu Bismiatul Husna Kang maaf pemula nih Ada beberapa ikan Warna putih Tapi makanya masih bangun Itu penyakit apa Ada dua kemungkinan ya Kalau ikan-ikan pucat Putih kayak gitu Putihnya pucat gak Putih itu jangan-jangan begini Itu memang keturunan albino Kalau albino ya itu udah biasa Saya juga minjahin lele Itu kadang dua ekor ada Yang albino gitu kan Ya itu kan genetika namanya Atau bisa juga dia Warnanya tuh Awalnya seperti biasa Standar aja gitu Warna bibit lele Tapi kesini-kesini dia pucat Atau menggantungkan Atau lemah seperti itu Ya biasanya dari kualitas air ya Terutama dari suhu Kolam kamu tuh kena suhu gak Cukup gak suhunya Biasanya suhu drop Seperti itu Beberapa ikan tuh Ada yang gak tahan Jadi imunitasnya lemah Jadi warnanya Jadi pucat Kayak gitu Itu bukan penyakit ya Karena memang Suhu yang berpengaruhnya Ratu lele Simba ratu lele Ayo bos subang Kemana aja nih Aduh Saya sendiri mah Gak jalan ah Di tempat aja saya mah jalannya Nunggu orang yang dateng Ini Kalau di facebooknya Email da ratu lele Kalau gak salah ya Maaf 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 Takutnya saya salah Ratu lele 1 Oh maaf Bukan ternyata dari fotonya Pakai kufluk Pakai kacamata Bukan bukan Saya kira email da ratu lele Yang di subang ini Maaf ya maaf Angga ajat channel Siap kang Soalnya dari pakan V500 naik ke 1000 Udah Ukuran 10 cm Ikannya 10 cm Nah beginilah Kalau seorang pemula Kan banyak Kehatian gitu Ya Banyak kehatian Jujur saya Ukuran 4-6 cm Saja Min 1 Udah saya kasih Min 1 itu Udah saya kasih Alasannya apa Nanti akan saya buatkan Kontennya ya Jangan tanya sekarang Bang air kolamku bau Tapi ikannya masih sehat Ngapain kamu nanya Kolam bau tapi sehat Ngapain Kalau kolamnya bau Ikannya gak sehat Baru Ikan gana sekali Kalau dikasih makan Ikannya pun Agak Kemerah-merahan Tapi merahnya bukan Karena sakit Tapi berubah warna lele Jadi Agak warna merah Jangan-jangan lele tua lagi Biasanya kalau lele Agak merah-merah Kayak itu lele tua Biasanya Ya Ya menurut-menur Pertumbuhannya cepat Ya Gak lambat Terus Masalah air kolam bau Ya kamu tinggal Tebarin kan Kamu punya probiotik Kan udah saya ajarin Ini E4 bro Ini diaktifkannya Dengan ini Kamu punya kan Ditebarin gak Itu kan namanya Menjaga kualitas air kolam Bukan hanya ganti air saja Bukan Tebarin juga Mas Abi Absenkan Salam dari Madiun Alhamdulillah sudah lancar Jalan satu bulan Kematian 6 ekor Dari awal tebal 1000 ekor Semoga sampai panen Gak ada yang mati lagi Alhamdulillah tersemangat ya Mas Abi Satu saran Dari saya buat Mas Abi Yang budidaya 1000 ekor Pemula Lebih jeli lagi Tingkatkan kejelian kita Di kolam Ingat Kasih oret-oretan Ya tulisan-tulisan Buat kita bekal Takutnya kita Budidayanya Kontinu atau manjang Atau bahkan nantinya Siapa tau Kita ada nasib Usaha di ikan nele Punya puluhan kolam Jadi data itu perlu Buat Kalian Pelajari Bukan dipoto Dikirim ke Facebook Kamu diketawain Cukup data itu Teripasi Kamu aja yang tau ya Dan lebih jeli lagi Di kolam Ya dari perubahan kecil Kayak si Kang Usna itu kan Air kolam saya Bau kan ikan Kayaknya Itu kan jeli kan Orangnya Kayak gitu Romi Anak Desa Malam Kang Kan permula Pakan alternatif Saya emon Malam Pelet siang Nah Menjelang panen Peletnya disetop Berapa hari Sebelum panen Jadi biar pul emon Atau tetap emon Malam Pelet Siang hari Kalau Saya kasih saran nih Bukankah hanya Romi Anak Desa ya Ke teman-teman semua Bahkan Sang Maestro Lele Sang Kuryang Abah Nasruddin Ya Pangersa Jadi Beliau juga menyarankan Dua minggu sebelum panen Itu ikan lele Kita kasih Pakan Apa yang namanya Pakan tenggelam Ya Kalau di saya ini Namanya Sinta Lele Jadi pakannya tuh Kayak tabung Gitu kan Kecil Bentuknya kayak tabung Gitu Nah Itu pakannya Pakan tenggelam Untuk apa itu Menurunkan lemak Memberatkan kilo Ya beli aja lah Sebanyak Sekarung lah Jujur ya Kalau saya sendiri Memang batasannya Sekarung Tapi kalian Disesuaikan aja Dengan budidaya kalian Mau Mau beli 5 kilo Kayak mau beli 10 kilo Beli Ya Jadi Emon tetap jalan Pakan pabrikannya diganti Dengan pakan tenggelam Kalau di saya Sinta Lele Itu untuk Menurunkan lemak Memberatkan kilo Tapi jujur ya Setau saya nih Sepengalaman saya Selama menggunakan Emon digodok Oh iya Ada 2 versi ya Mohon maaf Takutnya kalian Salah pembacaan Kalau kalian Budidayanya Di kolam Darat Seperti kolam Terpal Tembok Pokoknya kolam darat lah Bukan kolam tanah Kalau di kolam darat Beli pakan Pur tenggelam Pelet tenggelam Kayak gitu Nah bagaimana Kalau di kolam tanah Kolam tanah juga sama Tapi kalau kalian Menggunakan emon Hentikan pakan pabrikan Emon saja Setau saya sih Begini Seperti alaman saya Yang dikasih makan Emon Itu bukan main Bebotnya gitu Heran saya begini Menurut Baksortir Ini 1 kilogram Isi 10 Si Baksortir ini Yang nyangkut Disini Baksortir Isi 10 Tapi ketika saya Timbang 10 kilo Kok lebih Gitu kan Saya kurangi 1 ikan lele Ini baru Kenapa ini Baksortir 10 Tapi isi lele 9 Menang di pobot Menang di pobot Saya ranya disitu Agus Tiawan Kang maaf Kalau pakan lele magot Dikasihnya mentah Atau direbus dulu Atau nungun Lemparin aja Gini Agus Tiawan Dan teman-teman semua Yang menggunakan magot Pancing dulu Ikan lele Kalau kalian Mau memberikan pakan magot Pancing dulu Dengan pakan pabrikan Biar lele ngumpul Nah setelah kamu ngumpul Kasih pakan magot Magot ini kan hidup Terus dia Takutnya tenggelam Dan tidak dimakan Sih gak mungkin Kalau tidak dimakan Lele kan setiap Ada yang lihat gerak-gerak Itu pasti disikat Nah Suruh ngumpul dulu Satu titik Baru kalian kasih Ya Atau kalian mau sebar Aja Ya monggo Takutnya ada yang jatuh ke bawah Sampai gak dimakan Si magotnya mati Takutnya bau Irpansetan.com Ampun Kan kenapa Setiap Sehabis tebar Pasti ada yang Korengan atau luka Itu kenapa ya Yang pertama Irpan kamu jelik ya Dalam membeli bibit Yang kedua Tetap Kamu pelajari dulu Tentang manajemen air Sudah benarkah Air yang Sudah Yang kamu siapkan Yang kamu suguhkan Untuk lele Lele ditebarkan Pasti ada korengan Atau luka Berarti kan air kolam Kamu ada apa Yang sepengalaman Saya begini ya Yang menimpa mitra Saya dulu Dia setiap kali Datang gini Datang gini Kayak sama pertanyaan Kayak kamu Korengan luka Korengan luka Ternyata dia Menggunakan air sungai Sungainya juga sungai Gak gede-gede amat sih Sungainya juga Sungai kecil lah Tapi gak terlalu kecil Tapi jalan airnya gitu Ternyata Si sungai tersebut Setelah Saya ketahui Ketempat dia Ayo Kamu kalau gak percaya Ikut sama saya Sumber air yang kamu gunakan Mana? Ya sungai Yuk Sungai Yuk kita telusuri Sungai ini sampai ke ujung Lihat Banyak comberan yang masuk Yaitu Limbah rumah tangga Yang masuk ke situ Dan dia sendiri Gak mentreatment air Asal air sungai Jadi masukin Yaitu Jadinya korengan lah Luka segala macem Di airnya tuh udah Bener-bener banyak Polusi Boleh kamu gunakan itu Tapi treatment dulu Kadar-kadar yang ada di situ Kamu stabilkan dulu Setelah stabil Baru Angkat dari kolam itu Masukkan ke kolam budidaya Ismiatul Husna Yang putih Gak gantung Takutnya penyakit Bisa nular Gak Itu bukan Bukan penyakit Kalau pun ada Pasti dia stres lah Lagi stres Atau gak Kena Kolam kamu Kena sinar matahari Gak Itu aja Irfan lagi Tebar M4 Untuk seminggu sekali Atau dua minggu sekali Gak ada batasan Kalian mau tebarkan itu Tiga hari sekali Juga mau Silahkan Kan untuk menjaga Kualitas air kolam kamu Angga Siap Ditunggu kontennya Nabila Sel Tunggangus lambung Nyimakang Ngopi Sambil ngopi Siap Alim Arrosid Kang gimana Soal si ikan nila Terkena jamur Mati tiap hari Nila Kampus salah kamar kali Ini channel Untuk budidaya ikan nila Bro Untuk ikan nila Ada tuh Tetangga sebelah saya Ya Kamu tanya aja Saya jawab Memang saya juga budidaya nila Tapi kan Bukan paknya Kalau disini Nanti saya buat lah Channel ikan nila ya Angga aja channel Beneran Di Asah Feeling Yaitu feeling saya Asah Kutil 007 Ayah Assalamualaikum Kutil Simon Tangerang Siap Nuhun Tersadir Kadek Pohong opi Nerlin Hiluamo Saya sudah terapkan ilmu Dari mas Alhamdulillah Dari tebar 34 Sekarang udah 8-10 cm Umur tebar Sudah 20 hari Kolam 2x1 Tinggi 0,5 meter Saya isi 330 ekor Alhamdulillah Cuma 2 ekor Yang mati Itu pun Makan Serangka Serangga kali Nerlin Hiluamo Pelajari dari 330 ekor tersebut Di kolam Sekecil itu Ya Jangan lupa juga Lakukan penyortiran Analisis kamu Mudah-mudahan Gak Gak pakai perkiraan ya Kan sekarang Dulu nebar 34 Sekarang 8, 9, 10 Ya 20 hari Itu benar-benar pesat Bagus Mudah-mudahan Ini bukan taksiran kamu aja Ya Bukan taksiran Oh ditaksir gitu Jadi disortir sama kamu Itu Irfan Treatmentnya Apa ya kan Itu kan Di video saya ini Kan ada Cara treatment air Kamu mau pakai M4 Mau pakai nitrobacter Mau pakai apa Silahkan Kamu Keluar aja dari live streaming Cari di channel saya ini Cara treatment air Atau pemupukan gimana Ya Kayaknya baru juga nih Saya baru-baru lihat Irfan Setan.com ini Ya Usna-usna Udah bang Selalu tebarin M4 Apa kebanyakan M1 Usna ini yang tadi ya Kemarin M4 Oh yang air kolamnya bau Tapi gak apa-apa ikannya ya Aku Pulpakan M1 Bang Airnya pun Gak merah Umur 1 bulan Ada Udah 1 kg 22 ekor Bibirnya Jos Kali Cuma aku kaget kok Berubah Jadi agak merah Udah gak usah mikirin warna air Nyantai aja Ya Atau Ah Maaf ya Merah Merah itu dari Tubuh ikannya dia gitu kan Oke Jika kamu memang Terkendala dengan bau Air kolam Kamu sadar diri aja deh Usna ya Kamu sadar diri Kan kamu pakai pakan alternatif M1 Ya Kamu main kolam saya Emang gak bau Bau ada Yang namanya M1 kita kasih Apalagi dalam keadaan tebar padat M1 kita kasih jor-joran Ya pasti ada Cuman Kalau memang kamu mau Mau Menghilangkan itu Jangan dulu tebar empat Mudah-mudahan sumber air yang kamu pakai untuk isi kolam itu bagus Dan ngalir Buka lubang pembuangan Maaf Buka paralon Sumber air kamu Misalnya dari selokan nih Selokan kecil Kamu masukin air ke kolam kamu Dan lubang pembuangan air ke kolam kamu harus ada Bukan sistem disedot Jadi Sistemnya dipelotro Air baru masuk Air lama keluar Diamkan 3 hari 3 malam Baunya hilang gak Itu cara pergantian air di kolam tanah Gantinya sampai 3 hari 3 malam Ngasih makan Ngasih makan aja Gak usah keganggu Kalau kamu masih penasaran Maaf Kalau kamu datangin air pakai alkon Duit lah Ngebuang air kolam Alias panen juga pakai alkon Ya Gimana lagi Makanya kamu gak usah Bilang bau Kalau pakai yang mau Untung gak ada Kang Hombing Pol Sektor Kalau ada Kang Hombing Pol Sektor Wah Kamu diseramain abis Kalau masalah merah ikan Kita lanjutin aja Mudah-mudahan Bagus ikannya Ismiatul Husna Kolam pul panas Kang Putihnya Kalau udah agak sore Kang Makasih infonya Ya Udah lah Kalau dia masih hidup Gak usah dipermasalahin Santai aja Kalau udah mati Nah baru Coba udah dianalisi dulu Saya sih cenderungnya itu Suhu air Kurang Mendukung Jadi ikan menjadi putih Atau pucat Atau mungkin PH nya juga turun Kan seperti itu Nah itu Kamu Bisa gak ngecek-ngecek itu tuh Ada gak alatnya Kalau punya silahkan cek Selamat Irianto Seorang Papua hadir Siap Kang Selamat Irianto Ya maaf Kang Boleh liat nitrobakternya Kalau mau pesen gimana Maaf kan Yang terakhir itu Yang terakhir tadi Itu saya kirim ke Bangka Belitung Ya Mungkin sekarang udah di perjalanan Sisa 1 liter lagi Nitrobakternya Jadi gak bisa saya kasih Tahu Cuman saya disini Ada yang 1 liter Ada yang 500 mili Kang Surya Klik channel saya ini Apapun saya kasih contoh Kasih contoh lagi deh Mumpung ada 46 orang ya Ini saya kasih Oh ya maaf Bentar Salah lagi Oh ini ya Nah ini Bentar Bentar Saya akan kasih Tahu dulu Si Akang yang 1 ini Oke Ini youtube ya Saya lagi buka youtube nih Ya Nah ini saya lagi live nih Gak saya klik nih ya Siapa nih Contohnya nih ya Saya kasih contoh nih Nah ini nih Kang Surya dan teman-teman Apabila menginginkan Nitrobakter dari saya Silahkan klik channel saya ini Klik channel Nanti ada video Channel Playlist Komunitas Lain sebagainya Klik komunitas Ya Klik komunitas Nanti disitu ada postingan Postingan saya Ya Postingan saya disitu Berikut nomor handphone Contohnya seperti ini Nah ini youtube nih Nah ini saya klik ya Satu video Ini mohon maaf ya Saya matikan dulu Nah ini Ini channelnya nih Namanya Jonah Tutorial Nah ini Saya klik Si Jonah Tutorial ini Nah itu kan Keluar tuh channelnya Nah lihat nih Nih ada Beranda Ada video Ada playlist Nah komunitas nih Tinggal digeser aja Nah ini komunitas Tinggal kalian klik Di komunitas ini Saya sering posting Posting Ini gambar nitrobacter Ini nomor handphone saya Oke Selamat Ikuti silahkan Tapi awas Punya nomor handphone saya Nanya via whatsapp Gak akan saya jawab Karena Banyak banget Yang nanya ke saya via whatsapp Juga belum dibalas Ya Alva Alviari aja deh Kang kolam saya Udah saya treatment Teman sesuai arah nakang Lalu saya tebar ikan Udah jalan 2 minggu Tapi air gak mau hijau Tetap coklat Dan ikan tiap habis dikasih makan Tetap gantung Apa kurang panas Kolamnya Kamu tutup gak Buka dong penutupnya Udah saya katakan 60% air hijau itu terbantu Dengan adanya Bantuan sinar matahari Ada pun probiotik Yang saya anjurkan Katakanlah Ini loh Empat Diracik begini Ditebarin ke kolam Untuk pemupukan Itu adalah Pondasi Bakteri positif Yang kamu simpen Di air kolam kamu Untuk apa gunanya Itulah sebagai pembantu Yang bersihin Dasar-dasar kolam Dari bau-bauan Tentu ya itu Sejatinya untuk Treatment air Untuk menghijaukan Itu udah dibantu Dengan NPK Ponska Plus Dan sinar matahari Mudah-mudahan Kamu paham Alviari Ya Kamu bukan tutup kolamnya Seperti Joe Irfan Berarti sama semua ya Kang Untuk treatment air Dan airnya Saya alirin 24 jam Gak apa-apa kan Atau lebih baik Saya stop Coba deh Kamu perhatikan sendiri Kamu sekarang Mengalirkan air 24 jam Gimana keadaan ikan Kalau ikan bermasalah Segerantikan Tapi kalau emang ikan nyaman Lanjutkan Toh kamu yang mudidaya Kamu yang analisa Sekarang mengalirkan air 24 jam Alirkan gimana sih caranya Dari sungai Masukin ke kolam kita Terus ada yang keluar gitu 24 jam Atau mungkin di kolam darat Kamu pakai pompa Kamu perhatikan sendiri ikannya Merasa nyaman gak dengan tindakan kamu Kalau emang gak merasa nyaman Banyak masalah Segerantikan Dwi cah Pro Porjo Dwi salam Kang obat jamur apa Yang bagus buat jaga-jaga Kalau keserang penyakit jamur Banyak Banyak Mau yang berduit Atau mau yang gratis Yang berduit Di toko perikanan banyak Tanyain aja Ikan saya kena ini Pasti diarahin Mauin roplok 25 Mau blue cover Mau metalin blue Itu berduit Mau yang gratis Lihat Lihat video saya Ada Daun balakacida Mengkudu Nanti insya Allah Kedepan nyusul juga Daun ciri Bawang putih Nanti akan saya ajarkan ya Mudah-mudahan Saya ada waktu banyak Untuk buat tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim Arti aja Belitung Timur Oh ini dari Bangka Belitung ya Tadi saya kirim ke Bangka Belitung sana Barkah Barkah Catpice Serang hadir Hatur Nuhun Kakang Aduh kumah ya Budi Dayana lancar Andre Kang Empat saya Sudah saya aktifkan Dengan molasir Tapi kenapa ada endapan Di empat Yang sudah diaktifkan Endapan gimana maksudnya Kang Suryaw Oke memang terima kasih Ya sama-sama Dwi Cah Brojo Siap makasih Kang Atur Nuhun Sami Sami Kang Dwi Ini siapa Andre Endapan Endapan apa yang kamu maksud Endapan gula Endapan molasir Medan hadir Pajri Oke Seperti ada ampasnya Kang Ada ampas Gini aja deh Kamu gak usah mempermasalahin ampas Yang kamu ketahui disitu Aromanya seperti apa Sawaldi Tarigan Bang kalau kolam Bang kalau tebar seribu ekor Berapa habisnya tuh Kan ada videonya Keuntungan Budi Dayana seribu ekor Itu dengan pakan-pakannya ada Ya Sawaldi Tarigan Silahkan Mau tau juga nih Kekeh nanya Ya siapkanlah tiga karung Lebih Tiga karung setengah lah Irvan Saya alirkan sehat-sehat Kang Cuma pas awal tebar gitu Sering muncul korengan Kurang mateng Air saya sepertinya Ya seperti itu Kalau memang kamu Alirkan airnya itu Dirasa bagus Sehat-sehat Ya udah lanjutin Ya Andre Aromasi M4 Seperti ada Ya Andre ya Itu dilanjut aja Gak apa-apa Itu biasanya kan Mengarahnya itu Ke bau asem-asem Kayak butape Biasanya Gitu kan Itu takarannya berapa M4 berapa Molasanya berapa Kalau misalnya yang saya anjurkan itu M4 nya segelas Molasanya segelas Dirasa kebanyakan Kamu turunin dong Pakai gelas Loki Atau mungkin M4 nya satu gelas Molasanya satu gelas Kok baunya amis Gak bau asem tape Coba kurangi Si molasanya Tinggal geser-geser dikit kok Sebenernya Kang Gusna Terima kasih banyak Kata simponya Bang Emang bibit leleknya Jos Cepat Besar Mau gak percaya Tapi Emang Kenyataan Baru umur satu bulan Udah satu kilogram Dua-dua Alhamdulillah Itu mantep Satu bulan Ya Dari tebar kecil Enggak aja Mau banyak kan Olahan pengobatan alternatif Mantap Keren Saya terus ya Sama-sama Takaran saya ikutin akang Nah Kalau misalnya begini Nih sayang ya Banyak yang Out Udah nanya Dijawab Out Gitu kan Tanpa Basa-basi lagi Aku lo basa-basi dulu Kang nendurin anak dulu gitu Ini gak Keluar aja Gini Misalnya nih Untuk sahabat semua yang 30 orang ini ya Kalian Lihat Lihat cara saya Permentasi E4 Misalnya E4 nya satu gelas Molase nya satu gelas Atau gula merah Dirasa Kok Gak bau asem tape gitu Bau tape gimana sih Asem nyengat kan kayak gitu Ini kok kayak bau amis Bau amis itu kan identiknya dari molase Nah tinggal kamu Kurangi aja takarannya Dari segelas mungkin kurangi Dikit Biar agak sedikit Atau mungkin kasih setengahnya aja Itu sama aja Gak akan ngurangi Nantinya Kalian sendiri ya Akan menemukan kecocokan Gitu Boleh kalian nonton youtube Mau dari saya Mau dari siapapun Cuman jangan ditelan mentah-mentah Karena begini Kalau ditelan mentah-mentah Disamain Nantinya balik lagi Seakan-akan Entah kan nanya Entah kan nyalahin gitu kan Menyalahkan si Content Creator nya Takutnya gitu Jangan Kalian tinggal poles-poles aja dikit Entahkah apa yang dikurangi Entahkah apa yang ditambah Nah gitu Karena kan begini Si Content Creator Dia membuat sesuatu Itu yang sukses di tempatnya dia Belum tentu di tempat kalian cocok Makanya geser-geser Gitu Rizal Febriantis Febrianto Suka selalu Gang Alhamdulillah Amin Arena Barber Assalamualaikum Waalaikumsalam Dewi Cah Saya mahasisai Ya syukur Alhamdulillah Kalau mahasisai ya Kalau Mahasisai Bagus lah gitu Alhamdulillah Ya mungkin dia Orang yang Hadir Nonton Kehabisan kota keluar Hadir Nanya Habis dijawab Keluar Ada yang kayak gitu Irvan lagi Terima kasih kan Semangat terus Saya tetap semangat Dari kemarin Saya kerap live streaming Gitu kan Karena ini banyak waktu Kalau lagi gak banyak waktu Waduh Repot Saya mau kayak gitu Romy Romy Anak desa Pakan tenggelam Yang dimaksud Bang dari Sinta itu Yang seri Laju LJ Min 3 Berat 50 kg Gambar Gambar nila Gambar nila Atau gurame Ya Tepat sekali Bobotnya emang 50 kg Disini juga LJ Min 3 Gambarnya Ikan nila Pak gurame Campur Kayak gitu Memang gitu Pokoknya Sinta lele lah Semua juga Pasti tau lah Tukang pakan juga tau Sinta lele Pakan tenggelam Pasti dikasih Gak mungkin Dikasih Surya Maaf Kang tanya lagi Gak apa-apa Silahkan Kalau di jaring apung Apakah bisa Menggunakan pelet tenggelam Dipancing dulu Kang Surya Ya Kang Surya Dipancing dulu Dengan pakan pabrikan Si lelenya Biar ngumpul Coba diperhatikan Ketika Air bening Contoh di Pembenihan lah Pembenihan air bening Kalian habis ganti air Terus coba Pakai pakan Satu titik Itu kan ikan lele Yang gerombol itu Dari atas Sampai bawah Lele semua Gitu loh Nah kalian pancing dulu Biar ikan lele ngumpul Dengan pakan pabrikan Setelah ngumpul baru Pakai pakan tenggelam Jangan pakan tenggelam Disiram-siramin Disebar-sebarin Ya itu mah nanti Banyak yang kebuang dong Kasian Nur Hasan Nunu Cara pemberian pakan aja Masih saya ajarin ya Itu padahal saya Gak ada yang ajarin loh Masalah itu Gak ada sama sekali Dulu juga kebodohan saya gitu Ini pakan tenggelam Kalau saya sebarin Kok gak recok Ya gak recok lah Orang pakannya langsung Tenggelam kok Nah saya inisiatif Coba lele Saya bikin kumpul Dulu kayak konser aja Nah ini Ini kolam tanah saya nih ya Saya bikin geladak Dari bambu Sini Jadi tengah gitu Kayak konser aja saya Dikeliling sama lele Ya saya pokalisnya Kebetulan Saya pancing dulu dengan pakan alternatif Setelah ngumpul baru pakan Sinta lele pakan tenggelam Alhamdulillah Satu karung habis Bahkan mau nambah lagi Dan untuk pakan tenggelam ini Mohon maaf ya Gak harus dibibis Pakan tenggelam ini Ya Karena percuma ya Dia gak bakalan ngembang lah Apakan tenggelam Baga gitu Nur Hasan Nunu Hadir Nongol lagi Sibuk bentar ya Gak apa-apa Arena Barbar Kamu mau tanya Ikan lele Saya kena jamur Di badan bintik-bintik Apakah ada cara Untuk mengatasinya Banyak Cara-caranya Sudah saya bikin kontennya Kamu kemana aja Tonton aja Ya Diantaranya Pengobatan Pakai bunga mangkulu Gratis Gratis Yang namanya gratisan Ya Kalau memang cocok Alhamdulillah Kalau gak cocok Yang namanya juga gratis Kan Ya Mau yang berbayar Silahkan Mau beliin roblox Mau metalin blue May bull blue copper Mau pake tosim Silahkan Nerlin lagi Sudah saya ukur bibitnya Pake sentian Oh stok bro Hadid Mbak Nerlin Itu ikan 300 ekor Satu-satu Mbak sentiin ya Beli baksortir mbak Coba deh tonton channel saya itu Tentang Cara menggunakan baksortir Atau Video tentang Saya nyortir Ya disitu Baksortirnya kan banyak tuh Masukin sini Di Gini-gini sama saya Gitu kan Nanti ada bibit yang nampung Masuk di Baksortir kedua Gini-gini lagi Masuk baksortir ketiga Baksortir ketiga Masuk lagi ke yang keempat Saya kalau nyortir bibit Itu 5 baksortir saya gunakan Saya gunakan Kalau dari netes Misalnya netes nih Usianya terhitung 15 hari Saya mau nyortir Itu ukurannya 0,5 0,8 Ukuran 1 Ukuran 2 Dan 3 Pokoknya 5 Sekali saya turun nyortir Itu 5 baksortir Saya gunakan Romy Terima kasih kan Sehat selalu Untuk keluarga dan akang Alhamdulillah Terima kasih banyak kan Romy Tuh kan rokok saya Jadi Jadi habis Itu habis sendiri Gitu Harusnya ada yang ngingetin dong Kang rokok tuh habis sendiri Gitu Gampang lah Stok rokok banyak kok Sehari 2 bungkus saya Gimana Kelewatan gak Ya habis gimana lagi Saya Mampir ke mitra Dikasih rokok Kang rokok kan Ih udah gak usah Rokok ini ada Udah buat datang Ya mungkin Terima kasih kali ya Rokok belum seberapa Kalian Kasih rokok lagi Sebungkus Ngopi 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 Habis rokok Sengah bungkus Berangkat lagi ke mitra Pembesaran Dikasih lagi rokok Gak ada yang Gak ada yang Ngasih duit Ngasihnya rokok terus Afiari Pekan alternatif Tadi apa aja ya Kang Awal-awal belum ngikut And Emon tuh Apa sih Kang Ini Duh Banyak juga ya Yang ini Si Alvi Si Afiari ini Baru sih Baru saya lihat gitu Di live streaming Baru nongol kayaknya Padahal kita sering bahas Emon tuh Apa Emon tuh Kayak gimana gitu Afiari Nanti Nanti video ini Saya upload kok ya Di channel saya ini Kamu nonton aja nanti ya Kang Surya Siap Makasih Angga Mah Malah penasaran Kalau gak liat Les Pengen nyimak Sampai tutup Baru puas Sambil nyimak Nah kalau si Angga Channel ini Mohon maaf ya Angga ini Gak kelihatan Eh fotonya Kekecilan nih Masih kecil Apa remaja Apa udah nikah nih Kira-kira Si Angga ini Emang Penonton live streaming Setia saya sih Dan dia ini Kuat banget Kuatannya gitu Beda sama yang lain Padang cermin Juga sama tuh ya Kuat Gak tau sekarang ini Padang cermin Masih hadir gak di kira-kira Dion Rezeki tuh Gak Ya rezeki lah Oke untuk api hari Pakan lele TRN Inisialnya ya Kenapa saya gak bilang TRN Karena terlalu sangar Ya Banyak orang yang Ya Ngapain Gak tanya makan lele Gigi Dikasih ini 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 kan gitu Nah makanya Bahasanya saya perhalus Emon Ya Aja Berarti Angga aja channel juga Sama berarti ya Ini Kayaknya bukan Anak kecil lagi Kalau 2 bubukus Rokos sehari Ya Udah kayak saya Gitu Aman Gua atau masih 99GB Mantep nih 99GB nih Eh Andre BGSW Emon itu Ayah Mbak Api hari Emang Api hari Ini Mbak gitu Al Alfarendra Api hari Ini Saya apa Cowok 28 28 Jauh 28 28 28 Mas Saya Aduh Saya Muda punya Cucu Mbak apa Mas Cowok Wih Andre Salah Salah Sebut Kamu Mbak Lagi Cowok Tuh Si Api hari Tuh Cowok Tuh 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 Panggil Mbak Lagi Wow Oke Oke ya Sahabatku semua Saya ulang lagi nih ya Saya ulang lagi nih Untuk pembahasan awal Tentang racikan pakan alternatif saya Tapi mohon maaf Kamu mau ngetawain saya Atau nanti pas di upload Nanti biasanya ada yang aneh-aneh gitu Biasanya Wah Mana nih Mana nih Ini si api hari ini Malah makin parah Tiga bungkus sehari Ya jujur sih Saya juga Kadang Kadang dua bungkus setengah Kadang tiga bungkus gitu loh Nah kopi nih Kopi nih Ayo berapa gelas Sehari Saya bisa delapan gelas loh Di kolam Di rumah Di mitra Ya saya mampir ke mitra Pembenihan Gak ada lagi yang disubuhin Rokos bungkus Kopi segelas Udah Gak diminum Gimana Diminum saya juga Memang doyan Gak ada Bahasa kata orang Ah banyakan kopi Enak Enggak Saya Paling dikit Lima gelas lah Sehari Makanya saya Kalau gak kopi tuh Kayak apa ya Delay Mikir sih Mikir juga delay gitu Kalau tanpa kopi tuh Gimana sih ini Gitu Saya bikin konten nih Gak ada kopi Gak ada rokok Udah Mumet gitu Nih otok Dua gelas ya hari Jujur saya sampai delapan Pernah Pernah Kopi lima gelas Nah gitu Sama saya juga Saya tau sendiri Kan lagi live streaming Gini aja Ini habis nih kopi Ini Saya nyuruh istri Atau anak saya Bikin lagi kopi Kalau gak bikin Mata udah merah Udah Otak tuh udah kemana Gitu Udah kita bahas lagi deh Ya Akilah baga saya No rokok No kopi Bagus Cepet kaya kamu ya Mudah-mudahan saya nolain ya Cepet mongga aja juga Ya Mudah-mudahan Jujur Saya sendiri juga Sebagai perokok Dan Ngopi Berat Sebenarnya pengen Pengen berhenti Saya juga Cuman jujur ya Kalau udah kebiasaan Ngobrol nih kita nih Kita ngobrol sama mitra-mitra Ini pembenihan dua orang Pendidiran Pembesaran Ada beberapa orang Ngumpul lah gitu Di kolam Perasaan kalau gak ada kopi Gak ada rokok Itu bingung Bahkan ada orang yang Kayak Akilah Bagas nih Orangnya gak ngerokok Gak ngopi Gabung Gabung ke saya gitu Kang saya pengen dong Buda Lede Ada kolam tanah tuh Tiga Kamu sekat Jadi enam Nurut kan dia Nah Karena sering gaul Ke base camp saya Saya cekok tuh Dengan kopi Dengan rokok Gini Ngobrol Sampai jam Mau subuh Ngobrol Sampai mau subuh nih Gelagat orang Yang gak ngerokok Ngopi Itu kan pasti ngantuk Tidur kan ketiduran pastinya Nah biarnya gak gitu Cekok sama saya Dengan kopi Merokok Sampai sekarang ngopi lagi Udah lah Kita ngebahas kopinya Nanti aja Ya Api hari Saya lima tahun Di Kalijati kan Tapi sekarang Udah balik ke Jogja Kalau deket aja Ngopi bareng Kalijati Mereka deket ini Subang dong Di Itu Bandara Kertajati Kan di Kalijati Jogja Deket ke Pudokanteng Kopi kegelas Cukupan Kebanyakan Masuka kembung Enggak Kalau saya gak kembung Heran saya Kalau kopi Doyan banget Ada yang ngasih Mahkang Bapak Dhabi Serejeki Jangan ditolak Enggak Enggak pernah saya Ngasih kopi Sikat Cuman kalau ngasih Ngasih yang Kayak gitu Enggak Amit amit Ibarat sayur asam Tanpa bumbu Kalau gak ada kopi Marokok Ya bener Kalau habis hujan Ngasih garam Sama probiotik Sekalian Boleh gak Pilih salah satu aja Kamu Hari haruman ya Pilih salah satu Habis hujan nih Mau tebar garam Ngirit probiotik Probiotik banyak Garamnya Ditabung Ya Itu aja oke 32 orang Saya akan bahas lagi nih Tentang pakan alternatif ya Biar yang tadi kelewat tuh Bisa nyimak Pembenihan Pendederan Pembesaran Itu tiga segmen budidaya Itu beda-beda Takaran Untuk Pakan alternatifnya Contoh begini Di channel saya Sudah saya subuhkan Dua konten Pakan alternatif Pembenihan Yaitu Pengganti cacing sutra Di konten tersebut pun Saya jujur Sejujur-jujurnya Jangan berharap Banyak Ya Karena Pakan Buat kalian Yang di Papua Sana Ini mitra saya Yang di Papua juga ada Yang Dia teriak-teriak Gak ada cacing sutra Saya cekok Dengan pakan alternatif itu Alhamdulillah jalan Ya Tapi jangan Bukan ngarepin Bulat-bulat Masukkan ke kolam lele Itu pasti pudar Nah Biar terus Bulat Kasih kuning telur Itu sebagai perkat Ya dimakan Syukur Bagus juga buat lele Nah Dicampur lagi dengan Probiotik Saya menggunakan hidrobakter Kalau pakai yang 4 silahkan Mau pakai yang lain juga silahkan Lanjut lagi Bukan hanya berhenti Di situ saja Saya bikin lagi terobosan PF500 800 Bahkan PF1000 Saya aduk Jadi pasta Kasih ke larpa Buktinya bisa Kenapa gak bisa Kalau Allah sudah kun payakun Mau apa Tapi kalau orang mati Ya udah pasrah Mau gimana lagi Ibarat bayi Bayi itu kan asih Kalau gak asih Susu permula Kan begitu Ini larpa Dikasih pakan pasta Sama aja dengan bayi baru lahir Dikasih kupa tahu Dikasih baso Mie ayam Seblak ceker Itu kan Bukan paknya Makanan bayi Itu makanan orang dewasa Kan begitu Nah begitu pun pasta Untuk Kelarpa ikan mele Sebenarnya Itu bukan Bukan pakannya Jadi kalau hasilnya Seperti apa ya Kita Ngikutin aja Gitu Uang namanya juga alternatif Nah sekarang Beralih ke Pembedingan pembesaran Itu sebenarnya Sama bahannya Mau dari Emon Digodok Ambil dagingnya saja Tapi digiling Kalau Emon Untuk pembesaran Gak usah digiling-giling Lemparin aja Bulet-bulet juga Nanti habis Nah beda Kalau dengan Pendederan Emonnya diambil Tulangnya dibuang Digiling dagingnya Nanti dicampur Dengan bahan-bahan lain Saya sendiri juga Sama seperti itu Sama Membuat Terobosan-terobosan Menggunakan kreatif Kotak saya sendiri Gak ada gurunya Gak ada Nah Saya tuangkan Kepada kalian Kenapa Artinya begini Sebagai petani lele Yang mohon maaf Saya sendiri juga Gak berpendidikan Tinggi kok Enggak Pendidikan saya Ya standar Ajalah gitu Cuma saya gunain Kreatif saya Dengan sepenuh Keyakinan saya Bahwa saya yakin Bisa Bisa meracik makan Murah Untuk menekan biaya Ong saya juga kan Gini-gini yang Usaha kan Harus ada lebih kan Buat nafkah anak istri Gimana caranya nih Yang bening kan Halal juga kan Begitu Saya ngeracik pakan Dari sekarung Menjadi dua karung Yang tadinya sekarung Habis Katakanlah Sehari Ini bisa jadi dua hari Gitu Nah gitu Seolah-olah Diracik Dari mulai dedek Diayak dulu Karena ini untuk Untuk pemenihan Untuk pendederan Untuk bibit-bibit ukuran 34 45 Dedek diayak Dipermentasi Ampas tau juga sama Dipermentasi Tapi jangan lama-lama Kalau permentasi Ampas tau ya Eh kalau ampas tau Jangan didemin lama-lama Datang cepet Permentasi Karena suka bau asem Nantinya Nah setelah dipermentasi Semua bahan Diaduk Lalu digiling Tapi Sejujurnya ya Ini Kalau memang terlalu basah Dikeringin aja dulu Gak apa-apa Yang penting kita Permentasinya 1x24 jam Begini Kita permentasi Pagi Siang Sore Malem Nyampe ke pagi lagi Nah itu Permentasi Beres Kalau dirasa Masih lembek Jemur Gak apa-apa Kang bakterinya Yang kita permentasi Mati dong Itu bakteri Bekerjanya Hanya 1x24 jam Hanya untuk Permentasi Sudah selesai dia kerjanya Sudah selesai dia kerjanya Sudah Mau dijemur Jemur aja Nanti setelah gak kering-kering Gumpal-gumpal Baru kita Cetak menjadi pelet Nah itu Kalau untuk Kepembelian Ukuran 2, 3, 3, 4 Juga bisa Untuk masalah cetakan gilingan tuh Kalian kreatif sendiri aja Ya Bikin lubang-lubang yang kecil Juga monggo silahkan Ya Mau Jujur ya Kalau mesin pelet tuh Bukan harga murah Bukan Semurah-murahnya mesin cetak pelet tuh Di angka 8 jutaan lah Tapi kalau kalian Memang budidayanya Masih Skala sedikit Dibikin pasta aja Ya Udah menggumpal-gumpal gitu Taruh lah gitu Bikin satu media Yang terapung Gitu kan Taruh disitu Nanti dikerobutin malele Banyak contohnya Video-videonya Seperti itu Untuk pembesaran Jujur ya Pembesaran saya Lebih Lebih gahar lagi Pada saat itu Segala apapun Pernah saya masukin Dari campuran sayuran Bungkil-bungkil Kayak gitu Sampai ampas kelapa pun Saya masuk-masukin Digiling-giling Ya Jujur aja sih Jatuhnya mah Ke satu Dua Atau tiga produk saja Sampai sekarang ini Saya menggunakan emon Khusus Selebihnya Menggunakan yang lain-lain Yang Katakanlah yang murah Yang Gampang saya dapet Itu aja Saya gak Yang susah-susah Nana Gak ngerokok Maka orang Bingung Kang Saya jadi Bungkus sehari Ya itu Kang Oh Kang Dian pamit dulu Oke silahkan Ngasih makan ikan Katanya Deket dong Oh dari Purworejo Katanya Kang Afiari ya Embarkah Kang Saya mejahin Senin Malam Indukan matang gonat Telurnya keluar Tapi telurnya Hilang Kenapa ya Aduh Kang Tolong deh Yang kayak ginian Jangan diceritain ke saya Jujur Kang Saya mudah kenyang Yang kayak gitu ya Udah pokoknya gini Nelor Kelihatan telurnya Banyak banget Pas giliran dipindahin Ditunggu semalam Telurnya hilang lah Repanya gak ada Udah gak aneh Saya gak gitu Itu maaf ya Bukan satu tempat Jujur saya juga Gak punya Lahan sendiri Tanah itu mahalan Saya juga masih Sewa-sewa Kayak gitu lah Sewa di tempat ini Bikin pembenihan Kok gini Terus Gini Terus Bodo amat Mau itu uang saya Mau dari mana Tinggalin Bener saya Atau Senggangganya di oper Oper segmen Ini tadinya saya Sewa lahan ini Dikarenakan bagus Ini itulah Segala macem Makanya saya mau Buat pembenihan Tapi pada kenyataannya Hilang terus Sikun-kun Biasanya ya Maaf ya Saya gak lanjutin Sikun-kun Biasanya Saya juga Mohon maaf ya Gak liat Kayak gitu Jujur ya Kata orang saya sendiri Boong Orang yang pernah liat Liat kayak gitu Boong Boong Kata orang itu saya Kenapa boongnya Kalau kita Liat dia Dia liat kita Kita apes Empat puluh hari Dia pun sama Apes empat puluh hari Makanya boong Yang liat-liat Kayak gitu Saya seumur hidup aja Kalau misalnya Pohon di Pohon di gini-gini Atau di apa-apa Ya Ada suara Tang ting-tung Kayak gitu Ada Cuman kalau berbentuk Dianya apes Kitanya juga apes Entah apesnya apes Saya gak tau Karena saya gak pernah Mengalami Larpa Bertelur Iya Netes Saya tau kok Dia itu ada Banyak lagi Dalam satu kolam Ini kalau udah hitam Kebuayang Ini kolam Hitam semua ini Dengan larpa lele Kenyataannya apa Hanya ada dua ekor Coba Dari dua puluh kolam Hanya dua ekor Sisanya Dan saya emang gak aneh Paling di open segment Kolam ini Di ranah ini Gak cocok Karena udah tiga kali Kejadian seperti ini Jangan pakai untuk pemenihan Ganti pakai pendederan Pakai pendederan Masih hilang-hilang juga ikannya Bodo amat mah Kontrak setahun tinggalin Cuma saya Terima kasih ilmunya Sama-sama Alpin Danu Ada grup WAK Ada Cuma khusus untuk Pengguna Nanosean Nitrobacter saja Lanjut Grobogan Bobudin Siap Kalau larpa lele Pakai aerator Gakang Tonton aja Video saya semua tuh Itu tentang larpa lele semua Di pemenihan Gak ada Gak ada yang digantungin Kalau saya Tapi kalau memang kamu mau Silahkan Dwi Aviari Jogjanya mana Ada yang nanyain tuh Sleman Sleman Purworejo Deket main aja Tuh ayo Kopdar tuh Gara-gara saya Jadi Kopdar ya Kirain saya Banyak komentar siapa Tau-tau saling kenalan nih Gak apa-apa Ya Perbanyak kenalan Kalian Di Budi Dekan Nelay Terutama Ini mohon maaf ya Kalian kenal dengan saya Itu hanya Kalian pesen Nitrobacter Saya bisa sampein Mau ke Papua Kayak Bangka Belitung Mau ke Sulawesi pun Nyampe Tapi kalau untuk mendatangkan Saya ke Sulawesi Gimana Atau kalian mau ketemu saya Biahnya juga berapa Jadi Mohon Kalian sadar diri Bahwasannya Kalian deket Dengan tetangga Saudara yang ada Di tempat kalian Contoh misalnya Di Kalimantan Gak usah jauh-jauh Kamu boleh tiru Cara saya Tapi kalau untuk Pasar Apa tuh Jenjang-jenjangnya Pasarlah gitu Rantai-rantainya Pasar Itu akan kamu ketahui Dengan Orang lingkupan Di daerah kalian Keluar Langkahkan Kaki kalian keluar Sari Sebanyak Apa sih Pemudidaya Di kabupaten saya ini Di kabupaten Purwakarta Ujung mana Ujung mana Saya tahu Oh si Anu Di Peleren Ya Masih Purwakarta juga Itu pembenihan Di sampingnya Ada pembesaran Di sampingnya lagi Ada pendederan Di sampingnya lagi Sana Di desanya itu Satu lagi Di ujung malah Yang mau kecirata Ada Pembenihan Pendederan Pembesaran Sekolahnya besar Saya bisa ngambil bibit bebas Artinya begini Kalian di satu daerah Dia Itu harus ketahui Berapa orang Yang budidaya Kenali Kenali Langkahkan kaki kalian Silaturahmi Gak usah Gak usah Semakin banyak relasi kita Itu akan Semakin terbuka Lebar pasar kita Contoh Contoh nih Saya contohin Nah Si Dwi Cahyo ini Memulai Aferi Kamu Jongjanya dimana Di Anu Ini gue Purworejo Deket kan tuh Umpamanya Naik motor 15 menit Si Dwi Si Dwi lah Dwi ini dengan Api Hari Bertemu Umpamanya Api Hari Gimana pemasaran nih Tempat kamu Alhamdulillah Tuh Tengkulak Tuh bandar Tuh Aduh Diguama susah Udah bawa aja sini Yuk Kita sama-sama Kesana Nah siapa tau kan Seperti itu Atau mungkin Sebaliknya Si Api Hari Nanya Dwi Gimana nih Pemasaran Diguama Gak tau Bandarnya apa Banyak segala macem Alah Ada purworejo juga banyak Tempat gue mah Gue asal Mau mijain Justus mah Gue ditungguin Kapan larpalu gede Gitu kan Mau gue beli Gitu kan Nah Jadi Apa tuh ya Pertukaran informasi Akan ada Di dalam Silaturahmi Contohnya ini nih Si Dwi Mau Silaturahmi Ke Api Hari Ataupun si Api Hari ini Akan Silaturahmi Ke si Dwi Itu pasti ada Bro Di perjalanan Gue liat nih Ada Pemudidaya besar Kolamnya kotak-kotak loh Katanya Ayo kita samperin Nah Si Dwi Si Api Hari ini Bareng-bareng nih Naik motor nih Oh ini Silaturahmi kan Nah dari Silaturahmi Itu pasti akan terbuka Oh Kalian Pemudidaya nih Ya Di segmen apa Saya beli Pak Oh saya pendadiran Oh ya Kalau mau jual Datang aja ke sini Yang penting Bibitnya bagus Berkualitas Saya beli Siapa tau Ucapan-ucapan Yang seperti itu ada Irfan Ismail Channel Kopdu dulu siap Gak tau Rokok Saya mah suka mati gini Karena gak disedot-sedot Agisni Tanjung Siang Hadir siap Agisni Agisni Tadi yang nelpon bukan Bukan dari Tanjung Siang Dari mana sih Dari Sumedang Atau mana sih Yang nelpon ke saya ini Yang nelpon ke saya Butuh bibit Ukuran 57 Saya bilang Saya bilang Berapa ratus ribu Enggak kan Cuman 50 kilo 50 kilo Jauh-jauh amat Ke Purwakarta Saya bilang Nyari aja Di tempat masing-masing Masa enggak Jujur ya Kalau saya nih Prinsip saya nih Saya keluar Purwakarta Sekarang Bekasi Apalagi ke Bogor Jabodetabek Kalau gak bawa Satu mobil Katakanlah Paling sedikit 80 ribu Mau Mau ganti ongkos Dari mana Contoh Ada yang pesen Dari Jakarta Kang Kirimin dong ke saya Seribu ekor Kamu seribu ekor Tuh Harga berapa Dikali berapa Ongkos tol saya aja Habis kayaknya gitu loh Secara logis aja gitu Itu contoh 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 daripada ini Bukan Bukan Gak mau ngeladenin Cuman kan Yang seribu Jangan eneng seribu Anak sekolah Datang ke kolam saya Mang beli lele dong Punya uang 2 ribu Saya terima Nih jang Saya kasih 10 ekor Kurang lagi 20 ekor Ayo bawa Mainkan Seneng tuh anak-anak Ada anak sekolah Pak Saya mau praktek pak Kata guru Mau praktek ini Neliti lele Nih silahkan Neng Beli 50 ribu Kebanyakan Neng 10 ribu aja Udah banyak nih Buat Neng Yang datang ke kolam Yang kayak gitu Jangankan Seribu ekor 2 ribu perak Ini salah deh Artinya Kita dagang Jangan ngelewatin uang Tapi secara logis Kalau seribu ekor Dibawa ke Jakarta Ongkos tolnya Berapa Nganterinya Pake apa Gitu loh Itulah ya Aviari Dulu pernah 10 kolam Larpak Pool Tapi yang bertahan Sampai umur 1 bulan Cuma 5 ekor Soalnya Saya kasih pengli Mati semua Kamu Aviari Masih di Jogja Carilah Cacing sutra Masa gak ada Alam Suryawijaya Kang Mau tanya Tanda-tanda Ikan lele lapar Gimana ya Teriak-teriak Sambil mukulin Genteng Woy lapar Woy Setau saya sih Lele lapar Gak pernah teriak Cuma Ciri-cirinya Dikit lah Mungkin Kalau lama-kelamaan Ini lele yang Budi-budidayakan ya Beda yang 1-2 ekor ya Yang dibudidayakan Banyak gantung Kualitas air Juga cepat bau Itu karena memang Telat ngasih makan Lelenya jadi stress Ngualin lendir Terus Lama-kelamaan Kepalanya gede Badanya kecil Kalau masalah Tanda-tanda lele lapar Gak pernah ada Ya lele loncat-loncat Oh mungkin lapar Lele Joget-joget Gimana ya Alham Suryawijaya Jangan yang aneh-aneh deh Kamu sesuai aja Ngasih makan Kamu ngasih makan Sesuai aja ya Sejam 3 kali Yang ujiannya gitu kan Bisa jadi Siap bang lanjut Salimulison Fahruroji Oficial Siap Alhamdulillah Dapet ilmu dari Akang Ya ilmu apa ya Salam dari Aceh Wah Aceh mantep Saya baru pemula Ingin bertenang Dan video-video yang sudah Akang share Sudah saya tonton Sehingga bisa belajar Dari Alhamdulillah Fahruroji Fahruroji Oficial Ini Oficial-Oficial Gini Kayaknya Kamu punya sesuatu Gitu loh Kayaknya Youtuber juga Oke terima kasih banyak Sudah mampir di channel saya Mudah-mudahan Apa yang saya sukukan Bisa bermanfaat ya Yatsaripudin Kang Usaha harus dirinya Dengan doanya Ya jelas lah Kamu usaha Aja Gitu loh Minta sama yang maha kuasa Enggak Ini maaf ya Untuk Yang muslim ya Yang non muslim Silahkan lah Dengan Kepercayaan masing-masing aja Saya sendiri muslim Kalau misalnya kita usaha aja Tanpa yang minta Ya kita usaha Itu yang ngasih kan Tetap yang maha kuasa Ya sementara doa Kalau kita gak berdoa Berarti kan kita Seperti gak butuh Gitu loh Maaf nih Agak-agak misdikit ya Habis sholat Assalamualaikum Assalamualaikum Loncat aja kan Langsung Makan Kalau maaf Kalau kedengeran Kamu kok gak doa Emang kamu gak butuh saya ya Kata Tuhan Umpamanya gitu kan Umpamanya gitu Sementara Kalau kita berdoa Seenggak-enggaknya Kita masih butuh Kalau kita gak doa Sekomong Mentang-mentang kita Udah usaha Udah kaya Umpamanya gitu Ya tetap doa Pasti ada Usaha diri Dengan doa Itu yakin Mantep kan Pak Ruroji Siap Epi Ruslan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ruroji Ya Kang Andre Makasih Mohon doanya Amin Amin Bukan Kang Gak nelpon Berarti yang lain ya Andre Siap Dwi Chayok Ijin rehat Kang Besok Pagi bangun jam 1 Aktivitas Dagang di pasar Oh sama dong Dwi Chayok Ini kan Dagang di pasar Sama dong Hehehe Canda dulu Biar gaoleng Siap Agam Suryawijaya Oh Tadi canda Makanya saya pusing Bingung juga nih Lele lapar Gimana ya Mukul-mukulin Kenteng kali ya Salimulisun Di permukaan Muter-muterkan Ah iya Di permukaan Muter-muter Kayak gini Mah udah kena penyakit dong Api hari Udud lanjut Hidupin Sedot dulu Saya namanya Ngopin Rokok Udah ga ada yang bisa larang Istri saya sampe Geleng-geleng nih Kamu Tadi pagi saya beliin rokok Jam 12 siang Udah minta lagi Sebungkus Udah lah ga usah banyak Ngomong beliin aja Satu slop itu Isi 10 ya Lima hari Kelar Kadang 4 hari Ada lagi ga? Oh iya Sob saya lupa Tadi masalah pakan alternatif Ya kan Saya bahas juga tanaman air Seperti eceng Apu-apu Kiambang Kemangi Terus Yang terakhir Yang paling jawara itu Maaf ada lagi Mata lele Yang terakhir itu Ajola Ajola itu udah paling tinggi Di antara Tanaman air lainnya Kenapa saya bilang Yang tadi itu bilang Pakan alternatif Karena begini Kalau kita Naro eceng gondok Ya Di kolam kita Ini kolam tanah ya Khususnya ya Kolam tanah Itu kan Dikecerokin Herannya saya itu Saya nanam eceng Sebanyak itu Tapi kok habis gitu loh Kayak yang lain kan Hidup gitu Makin banyak Ketutup kolamnya setengah Tujuan saya gitu Biar agak teduh kolamnya Ini mah engga Ecengnya malah dihabisin Malah lele gitu Makanya Eceng ga pernah tumbuh Di kolam saya Mungkin saya kasih apu-apu Ya Saya ambil tuh Karena memang lahan Saya itu di pinggir sawah Ada apu-apu Saya ambilin kan Saya masukin banyak Gak kehitung Berapa ember lah Saya nyuruh juga Anak-anak Wih ambilin Ambilin kan Selang lima hari Kalau gak salah nih Apu-apu kemana Saya bilang Hilang dimakanin Apalagi mata lele yang kecil Pokoknya bingung saya Di kolam saya itu Mata lele kan banyak lah Di sawah juga Apalagi kalau lagi diairin Ya habis tandur gitu kan Habis nanam padi Padinya agak gede dikit tuh Suka ada tuh Mata-mata lele kayak gitu Saya serokan Nanti kan suka banyak tuh Di kolam pemenihan Herannya di tempat saya Selalu habis Sama lelenya gitu Cuman Imbasnya gini Kalau misalnya ada pakan Ini tanaman Tanaman air yang terapung Terus dimakanin Itu imbasnya Kita ngasih makan juga dikit Herannya saya Biasanya kok ini sekilo Habis tapi ini sekilo Gak habis gitu Oh berarti lele habis makan itu Mungkin itulah kali ya Mungkin seperti itulah Ciri-cirinya Dia naik ke permukaan air Kalau lapar mungkin Bisa jadi Ajis Mustafa Kan lele Apa doyan Daun talas Coba aja kamu kasih ya Jujur daun talas itu kan Terutama talas sendai Itu dibakin doyan banget tuh Untuk ikan kurame Dan nila Daun-daunan rata-rata disukai Sama kurame manila Kalau untuk lele Jujur ya Dia itu kan Nggak mengenal apa gitu Hancar terus kayaknya Kang Edo Itu rokok Apa makanan pokok Ya apa aja lah Menurut kamu apa gitu Salih mulisun Biasanya lele Kalau lapar gitu Bang Bukan sakit Laper begitu Bukan sakit Bukannya Ah Masa sih Salih mulisun nih Lele muter-muter gitu Ya mungkin Dia terapung lah gitu Di atas gitu ya Mungkin di permukaan Bukan muter-muter gitu Kalau muter-muter gini Mungkin kenapa Nyakit Biasanya gitu Faru Rogi Saya baru pemula Saya mulai dengan bibit 500 ekor Ukuran 68 cm Ukuran kolam panjang 3,5 Lebar 1 meter Kira-kira gimana kan Karena kolam saya baru satu Harap Kalau saran dari saya Udah saya tekankan juga Di beberapa channel Di konten saya Saya harap budidaya kalian Bukan satu kolam 500 bibit Itu akan tumbuh Tidak bersamaan Ada yang gede Ada yang sedang Ada yang kecil Terus di budidaya lele Ada bahasa penyortiran Dipisah Mana kecil Mana gede Kalau kamu kolamnya satu Mau ngapain Nanti disortir Yang kecil ditanam Yang gede dimana Di kamar kamu Atau di atas genteng Enggak kan Makanya minimal Buat 3 kolam Satu kolam Tandon air Masalah pembahasan Tandon air Udah ada channel saya ya Di video saya juga ada Tentang tandon air Kolam satu Korbankan Jangan ditanam apa-apa Treatment Lakukan pemupukan Tutup kolamnya Alirkan nanti Ke kolam budidaya Ya Itu saran saya Kamu banyak nonton video saya Pasti sedikit besar Udah memahami lah Ya Bagis nih Kan ampas tahu Proteinnya berapa Udah saya jelaskan Di konten saya itu Kalau ditanya kayak gini Konsepnya Lupa lagi saya Ampas tahu itu Rendah lah pokoknya Pokoknya Namanya juga ampas Kan udah saya bahasnya Ampas-ampasan Kayak ampas tahu Ampas kelapa Ampas Apalagi nih Bekatul tuh Ampas Singkong Ya Yang namanya ampas-ampasan Kan Sarinya udah diambil Proteinnya Kan pasti Rendah lah Makanya Saya imbangi dengan Tepung Ikan rucah itu Ya untuk itu Ikan rucah itu kan Tinggi proteinnya Ikan asin Ikan rucah itu Campur-campur Jenis ikan apa Udah dikeringin Digiling Ya ya Sehat selalu kan Dimudahkan Amin amin Makasih Alhamdulillah Kan mau tanya Apakah saya kolam tanah Dikasih lubang pembuangan Supaya panennya Gak nyedot-nyedot Pake mesin Tuh Kan udah jelas Udah jelas Jujur Sampai sekarang pun Saya gak bisa Belum Belum mempublikasikan Karena saya melihat aturannya Belum mempublikasikan Kolam-kolam tanah Karena itu kan segmennya Pembesaran Ya Yang saya publikasikan saat ini adalah Pembenihan dulu Ya Sesuai dengan tema saya Dan janji saya Dan niat tekan saya pun Pembenihan dulu Dengan alasan Kasian orang lain Beli bibit ketipu Ya banyak yang gagal Coba pembenihan gitu Nanti ke depan Kolam-kolam saya Akan saya publikasikan Termasuk kolam tanah Kalau ngebahas Pembesaran Nanti akan ada dua Pembesaran kolam darat Terpal Plastik Eh maaf Terpal Baliho Terpolen orchid Itu akan saya bahas Beda lagi dengan Pembesaran kolam tanah Ya Itu akan saya sebutkan Kolam tanah saya Unik Beda dengan yang lain Itu berasas Dari pengalaman saya Kalau boleh Saya terangkan sekarang Mudah-mudahan Jadi gambaran Buat kalian Nidenah kolam tanah Saya seperti ini Kolam tanah saya Beragam Ada yang sedang Nggak yang kecil Ada yang kecil Sedang Ada yang gede Yang kecilnya itu Kurang lebih Ukurannya Ya sekitar Lima dikali Sembilan meteran Itu yang kecilnya Lima kali Nggak sih Lima juga ya Kemungkinan Lima meternya kurang lah Lima meter kurang Dikali Sembilan meter Atau lapan meter Seperti itu Posisinya begini Ini kolam saya nih ya Nah Setiap kolam saya Karena memang Letak Purwakarta ini Di kaki gunung Kaki gunung Tangkuban Parahu Jadi tanahnya berundang Kita nggak usah Nye-dot Kita bikin lubang Pembuangan disini Jadi ini lubang Pembuangan nih ya Nah di lubang Pembuangan ini Saya bikin sentral Kubangan Kubangan itu sekitar Satu setengah Meter persegi Kotak Bentuknya Itu dikubangkan Nah disini Posisinya ya Ini merupakan kelihatannya Ini lubang Pembuangan Ini ada kubangan ya Kubangan Satu setengah Sentimeter Kenapa kecil? Karena kolamnya kecil Kalau yang gede Ya gede lagi Beda Nah dari tengah ini Itu ada semacam Parit kecil Satu meter Parit kecil Nah Sisi kiri Kanannya ini Itu paling tinggi Tetap Mau kolam darat saya Mau kolam tanah Posisinya miring Kolam tanah juga sama Seperti ini Jadi habis panen Kalau ada lumpur yang turun Saya tarik Ke sisi kanan kiri Jadi biar posisinya Miring begini Nah nanti kalau Air kolam Tanah saya Misalnya disurutin nih Mau panen Tinggal cabut aja Lubang pembuangan Pake saringan Udah Posisi air tuh turun begini Nah si lele ngumpul di sentral Disini nih Ngumpul di sentral Setelah air Saya kemana sih Pertanyaannya saya kemana Apa Nyedot-nyedot Alcon Atau mungkin ngisi bensin Enggak kan Setelah cabut Pasang paralon Udah saya ngopi Ngobrol Nanti kalau udah Ikan ngumpul di sentral Dengan airnya sedikit Gampang Ini tinggal potong Gedebong pisang Satu pohon Potong Taruh disini Pake lumpur Dorong Dia akan ngumpul di sentral Setelah Ikan lele ngumpul di sentral Sini Hajar rame-rame Yang nyerok Tiga orang Yang ngangkut lele Dua orang Dah Panen Panen kolam tanah nih Sepuluh kolam sehari Kelar Gak Dengan sistem saya Seperti itu Jujur Gak ada yang ngajarin Ke saya satupun Gak ada Itu teknis saya saja Teknis saya dari dulu Itu Gambaran Gambaran singkat ya Mudah-mudahan nanti bisa Nanti Saya akan Saya akan Publikasikan Sama Habis Juga dikasih Tiambang Maka ikan lele dewasa Ya Paru Rojek Siap Terima kasih Antri Solusinya Sisa lele Teru di ember Kang Nerlin lagi Oh Nerlin ini Mbak ya Mbak Nerlin Maaf nih Dari tadi Saya kira Cowok gitu ya Ijin keluar dulu mas Ntar Dilanjutkan Nonton videonya Silahkan Dari tadi Kok gak keluar foto Sekarang keluar ya Nerlin ini Ternyata perempuan ya Oke Mbak Nerlin Silahkan Paru Rojek Oficial Kang Andrei Tapi Tetap saya usahain Dua kolam lagi Kang Andrei Seperti yang Kang Tadi kasih solusi Ya siap Semoga Kamu bagikan ilmu Dunia sampai akhirat Amin amin Kang Katanya mau tidur dulu Ya monggo silahkan Oke Seperti itu Sobatku semua ya 1 jam 44 menit Bukan rokok Saya habis lagi Oke Seperti itu Apa ya Ulasan singkat Bentang Bentuk Kolam tanah Saya seperti apa Kolam tanah Angpul tanah Ya Dari pematang Segala macem Dan satu lagi nih Saran saya kepada kalian Yang budi dari kolam Tanah nih Ini kolam tanah Bodo amat Mau tingginya berapa Juga silahkan Saran saya kepada kalian Jika di pematang Kolam tanah kalian Tumbuh rumput Jangan dibabatin Jangan Apalagi lagi musim hujan Kayak gini Jangan Lele tuh melihat loh Apalagi malam hari Dia nokturnal Lebih aktif malam hari Bahkan Kalau disorot dengan lampu Mata lele bisa merah-merah Gitu Saking nokturnalnya dia Gitu kan Jadi begini Pengalaman saya nih Pematang Kolam tanah Dibabatin Datang hujan Heran saya Nebar Nebar itu ukuran Ginilah Udah nyampe ukuran gini Tapi kenapa Ada yang segede tangan Gitu loh Besoknya Berarti kan lele itu Pindah Padahal Pematangnya cukup tinggi Nah Ganti hari lagi ABK saya Ngeronda kan Habis hujan Ngeronda Kang Nih saya videoin Kang Katanya Si lele tuh Naik Dikarenakan dia lihat kan Pematangnya bersih dari rumput Naik Dia tuh pake patilnya Gini loh Pake patil Naik Ngerayap Ya udah loncat Ke kolam lain Gitu Makanya sampe saat ini pun Kolam saya tuh keliatan Kayak yang gak keurus Padahal itu Udah memang Harusnya gitu Jadi kolam lelek Kalau memang mau dibabat Gini Ini kan pematang nih Contoh ini Ini pematang nih Nah ini rumput kan Di pinggirnya ini Nah Tempat jalan kita Silahkan babat Ya Tapi pinggirnya jangan Itu Saran saya seperti itu Pak Roroji Saya mohon izin Terima kasih Ya silahkan 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 Yuli Saya sortir Sortir awal Oleng semua Saya sebelumnya gak pernah Pake obat-obatan Dari dulu Cuma kemarin nyobain Gagal karena tebar padat Saya pengen nyoba Pake nitrobak terkang Yang sama Kayak akan pake Dimana ya Ya di saya Gak kamu Gak pake obat Gini loh Ini maaf nih Yuli Sriwahyuni Namanya cewek nih Maaf Kalau cewek saya panggil Mbak Tapi jujur dulu Yuli ini Jangan-jangan suaminya Yang pake Yuli ini siapa Cowok apa cewek Takut saya salah nyebut Ya mudah-mudahan Cowok ya Oke untuk Yuli Sriwahyuni Kamu selama Bodhidaya Dulu gak pake Obat-obatan Suaminya Kang Tuh bener kan Suaminya Tuh berarti Oke Akang ya Oke Akang ini ya Kang Yuli ya Kang Yuli nih Selama muda dia Gak pake obat-obatan Dikarenakan alasan Tebar padat Coba kan Pake nitrobakter Pake nitrobakter atau apa Kok awal sortir Oleg-oleng Nah nih Ini oleng-oleng ini Kayak saya garis bayi-bayi ya Anda Sebelumnya Gak oleng-oleng Gak pake apa-apa Nah dikarenakan tebar padat Coba Pake ini itu Gak tau usah obat apa yang dipake Setelah oleng itu Pake obat apa Dikarenakan alasannya tebar padat Nah Sekarang Kang nanya deh Akang nanya lagi Akang mau pake nitrobakter Ya di saya Kalau di tempat lain Atau di Marketplace lain Ya mohon maaf Itu orang lain Saran saya sih begini ya Untuk Kang Yuli Kang Yuli nih Sekiranya Gak pake Ini itu Udah sukses Jalanin aja Ya jalanin Kalau di budidaya ikan Kalau kita gak ngalir Seperti air di sumai Katakanlah ada Agak sedikit Dipaksakan Pasti akan ada aja Ada aja ceritanya Ya gitu Kita mau mencoba Dan analisis Itu wajar Tapi toh pada Kenyataannya seperti ini Segera tinggalkan Dan kembali lagi Ketanpa obat-obatan Kalau mau tebar padat Silahkan Tapi lakukan secara bertahap Contoh Dulu saya per meter persegi 200 ekor Nah di periode ini Saya mau tingkatkan 300 Atau 250 dulu 250 ekor Per meter persegi Sukses lagi Naikin 300 Sukses lagi 350 Jadi bertahap caranya Sadari bahwa Kang Yuli ini Gak pake apa-apa Hanya mengandalkan air Toh pada dasarnya Kalau kita udah tebar padat Tanpa menggunakan Apa-apa Udah sukses Jangan jumawa Ah Saya aja Gak pake treatment Ini itu Tuh tebar padat Sukses Jangan Santai aja Cukup Kita yang tau itu privasi Ya Toh Kang Yuli Yang gak pake ini Itu sukses Itu Didukung segala sesuatunya Yang pertama Karakteristik air Di tempat akan Subur Ngedukung Yang kedua Teknis Akang udah paham Yang ketiga Suhu dan lingkungan Suhunya nih Di tempat kita Panas Iya Tapi ketutup sesuatu Atau mungkin Tanpa tutup Ya itulah Cuaca di kita ini Lagi oke lah Dan Oke lah Untuk budidai kanalai Seperti itu Dan lingkungan juga aman Gak ada tukang serok Kalau tukang serok Abis lah Nah Beberapa faktor yang mendukung Ke Kang Yuli ini Ya Jadi tolong jangan dipaksakan Kalau memang sekiranya Tidak pake apa-apa Udah Lulus Cocok Bagus Silahkan kembangan Secara bertahap Ya Andre Yang nonton Belum like Like dulu Kedorong kali ya Yang Andre Ya silahkan Kalau mau like Like ya Oh ya maaf Saya belum buka ini nih Ini saya di live chat ya Ini belum ada Chat teratasnya Coba Takutnya ada yang kelewat nih Si Ayat Faruroji Udah Oh ini udah semua Sama berarti ya Kalian ngetiknya Sama ini di live chat Mana lagi nih Rokok habis eh Kok susah Cat teratas Live chat lagi Ah susah kali Ah ini ada nih Kang Alam Belum tuh Oh Kok bisa ketahuan gitu Kang Alam belum 1 jam 51 menit Udah mau 2 jam nih Saya Nah ini ngopi yang ke 6 kalinya Kalau gak salah Kalau gak salah nih Hitungan saya Ini ngopi ke 6 kalinya Ini rokok juga Yang Kedua Ini cadangan yang baru Masih ada Bentar Ini kok Gak ada ya Ah ini nih Kang Alam belum tuh Ini Kang Alam Selamat malam Wah ini udah mau 2 jam Kang Alam Oke nyantai Silahkan kalau ada pertanyaan Gimana cara like nya Kang Alam Nah si Angga Channel ini Nanyain nih Gimana cara like nya Gelo ini Angga Kamu kemana aja Kang Andre itu Tolong tuh Ajarin si Angga tuh Cara nge like nya gimana Emang di layar handphone dia Kayaknya gak ada Tanda Jempol gini Abil mas Garut nyimak Waduh Orang Garut deh Saru lah tuh Orang Garut Orang Sundanya Andre BGSW tuh Ajarin tuh Si Angga tuh Cara nge like nya gimana Masa gak ada Tanda jempol sih Ada tanda jempol Nuhun kan Nuhun Orang Sunda Cuman abdi Hoyong nyobian gitu Ya kalau mau Mau nyoba Silahkan Karena sejatinya gini Kang Kang Yuli Dan teman-teman Sejatinya nih Nitrobacter itu Untuk tebar padat Sejujurnya Sejujurnya untuk tebar padat Cuman Saya Saya ajarinnya bertahap Bentar ya Ada kucing berantem nih Bentar nih Berisik soalnya Kucing berantem lagi Salah Oke untuk Kang Yuli lagi Saya Ulangi lagi Sejatinya nitrobacter itu Untuk tebar padat Cuman saya ajarin Setara bertahap Jangan pernah Mendewakan Ya Jangan pernah Mendewakan probiotik Atau mungkin Cara-cara Jangan pernah Gimana sih ini Bahasanya Kang Kita menggunakan Probiotik itu Adalah Sebagai syariat Jangan pernah Mendewakan Probiotik Dan cara-cara Yang saya Tuangkan kepada Kalian Itu syariat Langkah-langkah Yang menentukan Tetap yang Maha kuasa Cuman kita sendiri Kan harus Ada langkah Ya Sholat Terus ngedo'a Usaha enggak nih Sholat Terus sholat Ngedo'a Itu kan ada ceritanya Ada datang roti Tapi rotinya Susah ditangkap Ada yang denger Cerita itu dulu Waktu saya pesantren Denger yang cerita itu Dari pagi ayat Loncat-loncat kan Si rotinya Ya itu untuk Usaha dulu Nangkap rotinya Nah kita juga sama Jangan pernah Mendewakan Probiotik Probiotik adalah Bakteri Itu makhluk juga Sepenuh keyakinan Kita menanam itu Untuk Menstabilkan Di air kolam kita Dalam artian Ekosistemnya Yang hadir di kolam itu Bukan ikan saja bro Bukan Segala macam Itu hadir Di situ Hidup Nah Keseimbangannya Apakah yang negatif Apakah yang positif Seenggaknya Kalau kita nebarin dulu Bakteri positif Yang negatifnya Bisa diredam Gitu Nah lalu Langkahnya gimana Pelajari dulu Karakter air Seperti apa Ketersediaan air Di tempat kita ini Seperti apa Susahkah Atau bagaimana Apa terbatas waktu Musim hujan banyak Musim kemarau gak Cium sama kita Aromanya gimana Takutnya kan Ada yang bau besi lah Bau ini Bau itu Atau mungkin Karakternya kuning Merah Apa segala macam Airnya Setelah kamu pelajari Bertreatment Setelah treatment Baru analisa Percobaan Dengan air kolam Itu pun saya Saya anjurkan bertahap Jangan gini Mentang-mentang Ini probiotik Didewakan Sama kita Langsung Just tebar padat 500 ekor Per meter persegi Ya Mondar ikan juga Harusnya kan Dianalisis dulu Contoh begini Kang Yuli Sudah sukses Budidaya Tanpa Ini itu Mau tebar padat Coba menggunakan Sesuatu Ya jelas Rasanya juga Pasti beda Kan ada perubahan Rasa di air juga Yang tadinya begini Dirubah menjadi Begini Lah buktinya Ikan Oleng Setelah disortir Mohon maaf Entahkah memang Airnya Entahkah proses penyortirannya Yang Agak-agak Mis dikit Hingga ikan menjadi oleng Bisa jadi Biasanya begini Air yang tanpa Menggunakan apa-apa Udah bagus Itu kalau ngasih probiotik Biasanya lebih bagus Bahkan bisa didebar padat Biasanya Tapi tuh Kalau memang pada Kenyataannya ada lain Berbeda Tanya dulu Teknis kita kah Treatment air kah Ataukah Si lele Gitu Ataukah Waktu penyortiran kita Kurang tepat Begitu Tolong sekali lagi Kepada sahabat semua Apapun produk yang kalian gunakan Termasuk saya sendiri Yang menggunakan nitrobakter Itu saya tidak pernah Mendewakan Yang jelas Alhamdulillah Kalau di tempat saya bagus Kalian mau ngikuti Monggo Toh pada kenyataan Udah ngikuti Tapi kok enggak Ini kan Malah enggak bagus Tinggalin Enggak usah Saya juga enggak maksain Kok gitu Keseluruh penggunaan nitrobakter Yang udah membeli ke saya Saya udah katakan Cocok lanjutin Enggak cocok Udah tinggalin aja Saya bilang gitu Saya terus terang aja Karena saya sendiri Enggak pernah Dan enggak menyuruh Untuk menewakan sesuatu Lakukan Itu kan Ikhtiar dari kita Syariat Yang menentukan tetap Dari amat kuasa Oke Mudah-mudahan paham nih ya Maksud dan tujuan saya Topik gaming Dulu saya temperamen Dulu temperamen orangnya Dulu temperamen Dulu Dulu Waktu saya membina Segala macem Cuma saya sadar diri Oh ternyata Dari sifat saya ini Orang-orang pada ngejauh Termasuk ABK saya Jujur saya Dulu orangnya Kelas banget Salah dikit Saya tunjuk hidungnya Makanya saya jadi Security dulu Salah dikit Saya tunjuk Kamu ini kamu bisa Kamu udah saya ajarin Kamu gini Ini ternyata Memang hal Seperti itu Dampak daripada Psikologis kita juga Yang psikologis kita Lagi don budidaya Bawa ikan Kena masalah di perjalanan Yang harusnya jadi duit Jadi bangke Umpamanya Itu kan Masalah juga buat kita Ya dulu Dulu saya juga sama Seperti itu ngalamin Cuman Makin kesininya Saya juga makin sadar diri Umur makin tua Gak selamanya Perjalanan bisnis itu Lancar Seperti air ngalir Di sungai Nyampe ke Danau Ke laut Gak Gak Ada benturannya juga Selokan juga ada belok-beloknya Ada curugnya Gitu kan Ya Air terjun kayak gitu Curug lah Kayak gitu ya Ada juga Yang Ya biasa-biasa aja Nah Selama itu Saya kaji semuanya Ternyata Dengan sikap saya seperti itu Usaha jadi gak Nambah ruwet Orang-orang jadi Nambah sakit hati Mungkin setelah sakit hati Kan doanya lain-lain Goblok nih orangnya Ngomong ke saya Gini-gini Mudah-mudahan bangkrut Nah Orang sakit hati kan Biasanya kayak gitu Nah dari doa-doa itu Kan gak terasa ke kita Tapi kalau kita Banyak senyum Banyak memalumin Dan sebagainya Ya sadar Sejujurnya Satu juta lima ratus Epor Muati Semua ikan Apa saya marah-marah Ke ABK Kalau dulu Dulu Udah saya cekik Satu-satu Kayaknya gitu ya Tapi sekarang ini Senyum aja Kamu ngapain juga Saya aja yang Pemiliknya Gak ngapa-ngapain Kamu yang kerja Malah nangis-nangis Kamu ngapain Takutnya saya disarankan Enggak Jangan Udah gak usah Bukan rejeki Ini mati kan Ikan sebanyak ini mati kan Tuh Di bawah masih indukkan Gendut-gendut Pijain lagi aja Ngapain kita ada sepusing Takdir udah mau mengarah ke sini Mau apa Cuman saya cari penyebabnya Apa dan apa Dan apa Apa Gitu loh Kalau tau memang kesalahan dari ABK Nanti lain kali Kamu ngecek Ya Kamu kan disini kerja Gitu kan Kalau dulu loh Bisa tunjuk-tunjuk Oke topik gaming Setiap ada permasalahan Dibudhidayakan lele Lele itu makhluk hidup Bahkan kalau dia Sudah kita kasih makan Dari tangan kita sendiri Itu pasti udah mencium Bau majikanya Ingat Setahu saya nih dibudhidayakan lele Gimana psikologi si pembudidayanya Kalau otak lagi ruwet Saya sendiri sama ngikutin Lele juga Otak lagi ruwet Ke kolam Apalagi kita marah-marah Gitu kan Ya udah Lele juga ngikut Biasanya seperti itu Makanya saya di depan lele Sepusing Se Hih pokoknya Sekesal apapun Di depan lele Saya tetap senyum Halo le Selamat siang Selamat makan ya Kamu Senyum-senyum Padahal hati dongkol Gitu Ya gitulah Topik gaming Topik gamingnya Banyak Kalau saya ceritain Gak bakalan nyampe Tuntas sampai subuh Tentang hal ini Inti dari permasalahan ini Jika kalian ada kegagalan Di budidikan lele Terus Kalian juga merasa Dongkol ini modal saya Ini tenaga saya Ini pikiran saya Memang jelas Tapi usaha itu Gak selamanya Mulus dan lancar Makanya saya Pernah Ngomong juga Kepada kalian Ini usaha Kita ini kan ibarat dagang ya Kita ini dagang lah Bisnis gitu kan Ada dua loh Di bisnis ini Kalau gak untung Ya rugi Kalau gak rugi Ya untung Kan begitu Tapi kita sendiri Dari awal Memulai bisnis Sampai sekarang Itu menjaga Biar tidak rugi Kan begitu Adanya treatment Memungkukan lain sebagainya Itu kan syariat Agar ikan tidak mati Kalau mati kan rugi Nah begitu kan Ilustrasinya Tapi Kalau pada kenyataannya Takdir berkata lain Masa kita mau nyalahin Tuhan Kan gak Etis juga Atau nyalahin sesuatu Ya Iman kepada podo dan kodarnya Itu mana gitu Nah itulah Oke Jadi menjurusnya ke Agama ini Ucingnya pasian lele Kan Eh Enggak deh Tawa tuh kan Siap Salken tuh Jadi salken kan Saya patil pemula Ini untuk Barkah Zatiri ya Saya patil pemula Saya kolam Saya 15 Ukuran 3 x 55 Alhamdulillah Minim kematian Karena ikuti Wajangan dari kaknya Alhamdulillah ya Mudah-mudahan kaknya Jangan diberi kesehatan Amin 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 Mudah kan Segala urusannya Amin Ya Allah Terima kasih Kang Barkah Zatiri Dari 15 kolam Saino akan menjadi 30 kolam Nantinya nambah jadi 60 Dan termanage Di tempat akang Nah Ini saran juga kepada Untuk Barkah Zatiri Yang mudah di Angka 15 kolam Ukurannya mantep 3 x 5 Mudah-mudahan Kalau akang saat ini Masih pegang Satu segmen Mudah-mudahan Kedepan akang bisa Coba segmen lain Contoh Kang Saino 15 tuh Pembesaran Umpam aja Nah siapa tau nanti Lari ke pendederan Artinya begini Kang Barkah Zatiri Kalau kang Barkah Zatiri Sudah Sudah Menemukan rumus Permainan air Ya Manajemen air Sudah dikuasai Jangankan segmen Pembesaran Pembederan Pembenihan sekalipun Biasanya Itu ngikuti Ditambah lagi Tangan Kang Barkah Zatiri ini Udah Sering Pegang lele Dan udah bawa amis lele Ini juga Profesi ya Kalian yang nonton 37 orang Profesinya kan lain-lain Ya Saya tukang lele Tapi kerja kantor Tangannya bau pena Bau komputer Kan begitu Kang Saya main lele Tapi saya juga Ke konstruksi Ngelas lain sebagainya Berarti ini Bawa besi ini Atau mungkin Di bengkel Bawa wali Bawa bensin Kan kayak gitu Nah Itu kan nanti Ada peralihat Ya Gak mungkin Kalian habis Pegang oli Pegang bensin Langsung ke kolam lele Ngasih makan Kan gak mungkin Dibersihin dulu lah Di ini itu Biar gak bawa bensin Gimana caranya Atau Seenggaknya Pakai sarung tangan dulu Biar gak bawa bensin Kan begitu Nah Nanti kalau dilele Juga sama Tangan kalian Juga bawa amis Mau tau Nanti kalau ketemu dengan saya Salaman deh Habis salaman dengan saya Coba cium Jangan kaget Salaman dengan tukang ikan Selalu bawa amis Ya Oke Barakah aja diri Mudah-mudahan Nambah lagi kolamnya Dan bisa mencoba segmen lain Kang Yuli Nuhun Kenalkan Abdi Cianjur Eh Ini nganan orang Sunda Lupa orang Sunda Cianjur Kan dia tukar Purokarta Atimin Yuwono Probitiknya Kalau untuk Nila Gimana Bisa-bisa Silahkan Cuman jangan Sekarang ya Ini lagi ngebahas Lele Nila nanti belakangan Nanti saya buat lagi lah Channelnya Kamu tanya nih Kang Arief Apa kesalahan Penggunaan Antibiotik Mengakibatkan Kematian Pada ikan lele Arief Kamu ini Kalau gak salah Kemarin nanya-nanya Tentang ngobatin ikan lele Dengan antibiotik Dan sekarang Kenyataannya Apakah Kesalahan Penggunaan Antibiotik Mengakibatkan Kematian ikan lele Bisa jadi Takarannya Kamu gak sesuai Nah Setiap antibiotik Itu kan Punya Tata cara penggunaan Bisa jadi Kamu melebihi Atau Kalau kamu sudah Pas takarannya Udah Saya katakan juga Di beberapa Live streaming Dulu Kamu sadari juga Sadari Bahwa ikan kamu Kena penyakit Nah Setelah Ikan kena penyakit Kan kamu Pasti analisa Ini ikan Kena penyakit Sebagian kah Atau semuanya Sudah tercemari Ini lingkungannya Si penyakitnya Yang udah Masuk ke ikan lele Atau ikan lele Yang kena penyakit ini Itu Itu Udah Apa ya namanya Udah separah apa Ini penyakitnya Ini baru Pemula Apakah udah Kronis Kalau udah sampai Kronis Badannya udah Luka Atau Bintik merah Atau mungkin Sirip merah Atau kumisnya Patah-patah Ininya keliatan merah Kayak gak ada Bibirnya itu Itu kan udah penyakit parah Atau mungkin Buncit Gendut Kuning Mati Atau merah perutnya Itu kan udah Bener-bener Udah penyakit kronis Sadari juga Pengobatan yang Kamu lakukan itu Adalah Sebenernya itu Pengobatan itu Ibarat Kamu membeli Obat warung Untuk Ngobatin kanker Gitu loh Ya ini kan udah Kronis Kamu obatin Dengan obat warung Kan seperti itu Yang kronis itu kan Tahapannya IGD Obat-obatnya juga Mahal-mahal Perawatannya khusus Ruangannya juga khusus Kan begitu Tapi sayangnya Lele Gak ada rumah sakitnya Itu kan untuk manusia Tahapannya Nah lele juga sama Kalau udah tahap kronis Mau gimana Sadarinya kesitu loh Antara dua pilihan Kamu salah takaran Atau kepenyakit ikannya Yang sudah terlalu kuat Hingga Ya ikan itu udah Saya katakan 20% lah Untuk hidupnya juga Nah itu harus kamu sadari Sang perantau Terima kasih atas labnya Jadi tambahimu Ya sama-sama Sama-sama kak Dion penceng Lele udah dua bulan Satu minggu kok Masih kecil Gimana kang solusinya Pakan udah tiga kali sehari Pagi sore malam Kepadatan kali Kalau gak kepadatan Berarti bibitnya Bibit tua Lutti bin Ahmad Jember hadirkan Maaf telat Ya ini udah dua jam lebih nih ya Angga aja betul Kalau kita lagi pusing Ikan jadi ikut pusing Sama berarti Sang perantau Selam kenal dari Kalimantan Siap Ilmunya Simabdi Jublajar Ngingon lele Dari Kalimantan Bisa zundai Kayaknya nih Kayaknya perantauan Atau mungkin transmigrasi nih Banyak juga Saya kenal nih Kang Ian Binggai ya Itu ada di grup WhatsApp saya Karena Baru kemarin saya kirim Nitrobakter kesana Ian Binggai Binggai itu kan Toili Sulawesi Eh ternyata orang Bandung Yang kesana Terus yang dari Bengkulu Kang Andrajaki Kang Hombing Kalau bahasa di Youtubenya itu Nama di Youtubenya Itu sama orang Bandung juga Ada di Bengkulu Hoerul Kamim Pak Demu tanya Apakah bisa Empat molasa Untuk bebis pakan Bisa Kan udah saya contohkan juga Angga Singap Rantau Kalimantan mana Oh itu yang tadi ya Salim Pantes Tanganku tiap hari Bawa Hamis Berarti ada bakat ya Nah itu Salim Molison ya Seperti itu Nah ini Kang Hombing Kalau sektor nih Baru hadir nih Nah ini Kang Hombing ini kan Kang Andrajaki ya Tuh Singapranto Tuh kan Ciamis Ciamis Tapi di Kalimantan Ini Kang Andrajaki juga sama Dia orang Bandung Dia orang Lahirnya Si Batak Kalau gak salah Eh maaf Takut salah nih Bandung asli apa Yang Yang ngomong Lahir di Batak Turunan Batak Cuman gede di Bandung Ada yang kayak gitu Cuman kalau Kang Hombing ini Asli orang Bandung Kayaknya Nah Kang Salim Molison Pantesan Tenganku tiap hari Bau Hamis Berarti ada bakat ya Di Kang Lele Iya Begini Kang Salim Molison ya Artinya Jika kalian Budidaya Masih tahap gagal Sebagai pemula Wajar Kalau menurut saya Kan kalian Sebelum jadi Tukang Lele Juga kalian Profesinya apa Bengkel Bau bensin Bau oli Orang kantoran Bau pena Bau komputer Kalau misalnya Tukang bangunan Bau semen Bau cat Tukang las Besi Ya bau besi Bau las Buka kayak gitu Itu kan Ada peralihan dulu Gitu loh Ada peralihan dulu Tangan kalian Belum buha Hamis Kalau masih gagal Banyakin pegang Lele Ini gini ya Suka ada Yang Budidaya Saya gak mau nyortir Kenapa emang Takut kena patil Kalau kamu emang Takut kena patil Kenapa miara Lele Orang saya Jutaan kali Bukan ratus Bukan ribu lagi Ini saya jutaan kali Kepati Lele Bahkan saya pernah loh Punya induk Bobotnya itu 7 kilo Ya Pas saya mau tangkep Induk loncat Loncatnya ke atas gini Peret gitu loh Ke atas Pas turun Dia ngeluarin Ngeluarin ininya Patilnya gitu loh Turun Kena tangan saya ini Cebret Cuman gak ada tandanya Sampai sekarang Alhamdulillah Ya Si Lele itu Alhamdulillah Alhamdulillah Si Lele ini Ujung patilnya Tumpul Entah mungkin Cacat dari kecil Atau bagaimana Pokoknya dia gede Cuman patilnya tumpul Kesini Red ke bawah Tapi kan Kalau yang namanya Dari atas ke bawah Itu Apa ya Kayak baret lah gitu Baret ada panjang Bahkan berdarah gitu Saya ambil daun balaka cinda Kunyah sama saya Popokin sini Semua Alhamdulillah Enggak Enggak Ini lagi Oh Lele lokal Lele lokal Sama Orang lain Kalau kena patil Lele lokal Sampai meriang-meriang Saya sendiri Ya paling Bengkak-bengkak Dikit Gampang lah Kalau kena Ini Ramuan dari saya Mudah-mudahan bisa cocok juga Karena ini berkecang dari pengalaman saya Dan saya pun Pernah diajari sama kakek saya Kena patil lele Tapi lelenya lele lokal Itu bukan main sakitnya Apalagi kalau lele lokal ini matil Terus Patilnya ini patah Ada di tangan kita Itu bisa sampai bengkak Gampang Salawat tiga kali Ya Sebelumnya Gini Kalian punya golok kan di rumah Golok Dipanasin ke tungku Maaf ya Saya orang Sunda kan Kalau masak nasi itu ditungku Dihau Kalau bahasa Sunda ya Banyak orang Sunda yang ngerti ya Dihau Mirun seneng gitu kan Nasi golok itu dipanasin Ke api Ya Habis gitu dikrik Dari yang sakitnya sebelah mana Sampai ke ujung yang kena patilnya Dikrik Solawat dulu Banyakin aja lah solawat Ya Banyakin solawat Baca-baca doanya Itu bukan main Saya pengalaman gini Waktu kecil Saya sampai nangis Waktu kecil Ikut nih sama Bapak saya Maka kakek saya nih Panen ikan nila Dulu itu yang namanya lele Emang hama Bener Wah Ayah lele lokal Ini hama nih Pantes ikan habis Gitu kan Nah lele lokalnya kecil Sebenernya Segede tangan Anak kecil lah Gak gede-gede amat Matil ke saya Kena kaki Saya sampai gak bisa jalan Memang bener Saya nangis juga Ternyata patilnya Disitu Nah Mandi pulang ke rumah Abah saya kan Disini Abah jampe Gitu ya Goloknya dikeluarin Masa kaki saya mau dipotong Enggak lah Digarang kan Dikena api gitu Dipanasin ke api Dikit Diurut pake golok Bukan di Gini loh Dikerik gini loh Dikerik Emang hangat Gena Enak gitu loh Kayak diurut Itu keluar loh Kayak apa ya Maaf Kayak madu Cairan kayak madu Kuning tapi Itu kayaknya si Apa tuh ya nama Racunnya itu Nah terus si patirnya itu Perlahan keluar gitu Keluar Habis keluar dicabut Sama abah saya Terus dipopokin Daun siri Daun sirinya juga dicampur apa Saya gak tau dikunyah sama dia Dipopokin Diikat Besoknya saya bisa jalan lagi Alhamdulillah Itu dulu ya Dulu Sang perantau Di Ciamis Oke Hambing Ya Batak Asli tapi lahir di Bandung Gede di Cibuntu Pasir Koja Bener Sekarang ada di Bengkulu Salim Narik beca Narik beca Bau beca kali ya Angga Perantau orang tua Saya di Kalimantan Tengah Asli dari Bandung Tuh bener ya Orang-orang Sunda Banyak yang nyebar ke sana Alhamdulillah ya Melunyimak Siap Andre Kepatil Sembilan Pernah gak kan Sembilan tuh apa sih Andre ini nanya Kepatil Sembilan Pernah gak kan Sembilan tuh apa sih Saya gak ngerti nih bahasanya Kopi dulu lah Ya kalau Kepatil Ikan Ikan Lele lokal Golok Dipanasin Ketungku Ketungku Tempat kita Masak-masak tuh Panasin Dikerik aja Itu pasti keluar Ikan Ikan laut Saya gak tau Bener Mungkin Andre ngomong Sembilan Ikan laut Kalau saya liat Bentuk ikannya Mungkin beda lagi Bahasanya Ikan laut Sembilan Apa sih Yang panjang Monyong gitu Itu kalau di saya Namanya julung-julung Lele laut Emang ada lele laut Kalau bulut listrik Mirip lele Nanti deh Saya searching Di google ya Ikan sembilang Ikan sembilang Kayak apa Bentuknya Saya pengen tau Anggama pernah Kena patil Ikan Baung Nah Kalau baung Iya Keperut Sampai Tidur Di atas air Kalau Di pemancingan Patin Kena tangan Setengahnya Nah sama ya Ikan Indosiar Mungkin Si Ini ikutan Ikan Indosiar Kayaknya Setau saya Beginilah Ikan patin Saja Yang kita pelihara Apalagi Patin itu Kan punya Ciri khas Itu sirip Punggungnya Itu tajam Sirip ininya Juga tajam Itu patin Sejujurnya Saya paling Males Nyortir patin Makanya Saya WA aja Ke ABK Bro Kamu Ke kolam Patin Ada 4 kolam Kamu Sortir Saya butuh Yang ukuran 4 in Saya bilang 4 in Di bawah Ini lah 4 in Ini 5 in 4 in Di bawah Di bawah Di bawah Di luhur Ya Jujur ABK juga Males Karena Kalau Patin Pakai Bak Sortir Biasanya Kalau Enggak Ahli Ahli Amat Rusak Patinnya Terutama Di bagian ini Patilnya Ketiaknya Di ketiak Patil Rusak pada Lecer Patin beda Sama lele Disortir Badannya Masuk Kepala Sama patilnya Masih nyangkut Di bak Sortir Gini Nanti rusak Makanya Bak sortirnya Juga khusus Kalau pakai Bak sortir Untuk lele Digini Gini Itu kena Tangan kita Pada sakit Males Makanya Nyortir Patin Males Biasanya Nyortir Lele Yang kedua Selain Lele Lokal Ikan Kalau Di Saya Namanya Senggal Atau Bahasanya Keting Bahasa Sunda Senggal Ikan Yang suka Ada di Sungai Sungai Itu Senggal Kalau Bahasa Ininya Keting Ikan Keting Itu Juga Sama Rasanya Memang Enak Cuman Patilnya Itu Hampir Mirip Dengan Lele Lokal Terus Ada Lagi Ikan Yang Punya Patil Kayak Gitu Serupa Dengan Itu Cuman Gabus Doang Gabus Untungnya Gak Ada Patil Kok Ini Malah Ngebahas Patil Yang lain Ada Yang Nanya Lagi Yang Lebih Spesifik Aku Dengar Cerita Dari Saya Saya Mau Ke Cat Teratas Dulu Oh Iya Ini Ada Banyak Banget Disini Dengan Apatil Bisa Meriang Kang Tanya Lagi Kenapa Ikan Lele Kalau Dimasak Ada Yang Bau Tanah Tadi Udah Saya Bahas Mas Bawa Tanah Ya Kang Keting Patin Lokal Tanah Itu Kan Tau Si Arif Oke Arif Ada Yang Bau Tanah Ya Biasanya Itu Kan Si Lele Nggak Dibudidayakan Yang Pertama Itu Jadi Lele Asal Naruh Aja Di Kolam Itu Mungkin Lama Naruh Jadi Bau Ikan Lain Juga Sama Bisa Bawa Seperti Itu Yang Kedua Bisa Jadi Kolam Tanah Itu Gak Pernah Dikeringin Jadi Numpuk Mau Sampah Dadaunan Apalagi Yang Kita Buang Buang Sampah Kesitu Udah Numpuk Disitu Biasanya Tercemar Kalau Kolam Tanah Pingin Gak Bau Tanah Itu Diurus Lumpurnya Minimal Se 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 Apa Ya Kebluk Itu Apa Bahasa Sunanya Bahasa Kebluk Bahasa Indonesia Semalas 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 Kita Pemilik Kolam Tanah Minimal Setahun Sekali Dikeringin Ya Terutama Pada Musim Kemarau Coba Dikeringin Disisir Dulu Kalau Memang Gak Mau Diangkat Aduh Kang Kalau Diangkat Misalnya Lumpurnya Terlalu Dalam Ya Bikin Cangkul Aja Doranya Itu 3 Meter Kamu Diatas Nyangkul Tarik Gitu Kan Keatas Kayak Saya Dulu Jadi Kalau Bisa Di Ini Ya Diguar Dulu Ya Si Lumpurnya Itu Yang Tengah Lumpur Tarik Ke Pinggir Biar Tengahnya Itu Kena Jemur Panas Matahari Itu Kalau Bisa Lumpurnya Diangkat Aja Sekalian Tarik Ke Pinggir Diemin Diamin Sehari Pasti Keras Besok Baru Diangkat Keatas Diangkat Dijemur Keblok Tak Senggal Baung Disini Mabang Ya Itu Senggal Senggal Atau Keting Itu Patilnya Bukan Main Aduh Ini Udah Dua Jam Setengah Sobatku Semua Emang Saya Akui Masih Banyak Yang Bertahan Yang Setia Yang Udah Lab Juga Banyak Udah Keluar Gimana Nih Udah Yang Mau Nanya Nggak Udah Yang Nanya Nggak Dua Jam Setengah Nih Jam Berapa Sini Oh Udah Jam Sepuluh Oke Semua Udah Malam Nggak Enak Juga Tetangga Ngobrol Sendiri Nanti Cari Sembilang Nanti Saya Cari Untuk Ikan Sembilang Ini Baru Gabung Aduh Babon 66 Baru Gabung Saya Udah Dua Jam Setengah Kan Babon Ada Yang Nanya Kalau Nggak Saya Tutup Oke Semua Terima Kasih Yang Sudah Gabung Di Streaming Saya Kali Ini Mudah Mudahan Segala Wacehan Saya Dari Tadi Itu Bermanfaat Buat Sahabat Semua Salam Sehat Kamu Salam Sehat Selalu Saya Juga Memudahan Dulu Sudah Satu Yang Bermanfaat Untuk Yang Positifnya Silahkan Kalian Terapkan Di Lapangan Mudah Mudah Berhasil Yang Negatifnya Yang Nggak Perlu Dibuang Aja Oke Salam Patil Seluruh Nusantara Dan Tetap Semangat Buat Kalian Semua Sampai Ketemu Lagi Di Live Streaming Selanjutnya